Su Fang bertanya, Tuan, jika saya berani bertanya, apa tujuan bergabung dengan begitu banyak yang mulia penguasa untuk menciptakan Yuan Tianong? Pakar berpakaian putih dari rakyat kekaisaran berkata dengan acuh tak acuh, hanya ada dua tujuan. Yang pertama adalah untuk menyediakan tempat bagi umat manusia untuk menetap ketika kiamat tiba. Yang kedua adalah untuk melatih para jenius untuk menghadapi kiamat. Yang paling yang penting adalah memilih orang-orang jenius yang paling menonjol untuk memasuki Gunung Surgawi Guna mencari sumber pergolakan dan menemukan cara untuk menyelesaikannya. Tuan, terima kasih telah menjawab pertanyaan saya. Su Fang menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Saya, Su Fang, memasuki Yuan Tianong dengan kekuatan saya sendiri. Bukan saja saya tidak menerima perlakuan yang pantas saya terima, tetapi saya juga diintimidasi berkali-kali. Mereka bahkan mencoba mengambil nyawa saya. Alasannya, itu karena aku lebih kuat dari mereka. Saya, kenaikanku yang menantang surga telah menyebabkan beberapa orang merasa malu. Di saat yang sama, aku juga mengancam kepentingan beberapa orang. Karena Yuan Tianong adalah halaman belakang klan ilahi tertinggi dan kekuatan yang kuat, apa gunanya menciptakan Yuan Tianong? Tuan, mengapa Anda tidak mengusir saja seorang jenius rendahan seperti saya dari Yuan Tianong dan meninggalkan murid-murid itu dengan latar belakang bangsawan? Su Fang berkata perlahan dengan ekspresi marah di wajahnya. Yang Mulia Sang Kiyu berteriak, Su Fang, beraninya kamu bertindak begitu lancang di depan rakyat tertinggi kekaisaran. Bahkan sebelum aku memasuki Istana Surgawi Primordius, orang-orang yang kucintai hampir terbunuh. Sedangkan aku, aku malah dihukum dan diturunkan dari alam surga ke alam bumi. Ketika saya berada di dojo alam bumi, saya akan diganggu pada setiap momen kritis dalam kultivasi saya. Jika saya tidak mempunyai trik tertentu, saya pasti sudah mati sejak lama. Orang yang mengincarku adalah penguasa dojo alam bumi milik Yuan Tianong. Saya menggunakan tangan saya sendiri untuk memurnikan pil dan menempas senjata, tetapi saya ditolak di Define Pivot Hall dan hampir dijebak. Keluarga dan bawahanku di dojo alam bumi terus-menerus diganggu dan bahkan diperas. Di wilayah kekuasaanku di dunia surga Hun Yuan, aku berulang kali diintimidasi dan dihina. Saya pergi ke pagoda 10 ribu mantra dan membuat rekor yang tak tertandingi. Ketika saya kembali ke dojo saya, dojo itu ditempati dan mereka ingin membunuh saya saat saya lemah. Su Fang menjadi semakin marah saat dia berbicara. Api berkobar di matanya seperti gunung berapi yang akan meletus kapan saja. Apa gunanya tinggal di Yuan Tianong seperti ini? Oleh karena itu, saya memutuskan untuk keluar dari Yuan Tianong. Bahkan jika saya mati di tangan pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit, itu akan jauh lebih baik daripada dibunuh oleh orang lain. Tuan Sang Kiyu, terima kasih atas kebaikan Anda terhadap Su Fang. Su Fang pasti akan mengingatnya. Jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan membalasnya 10 kali lipat. Selamat tinggal. Kaisar, datang ke Fang ke dojo di pusat Kaisar Kekaisaran. Kaisar Sang Kiyu tidak menyangka Su Fang akan membuat keputusan seperti itu, dan dia terkejut. Su Hansin juga menjadi pucat karena ketakutan. Dia terbang ke depan dan meraih Su Fang. Kaisar Kekaisaran tertawa kecil. Nak, apakah kamu sudah selesai dengan aktimu? Kaisar Sang Kiyu terkejut, tapi dia segera mengerti. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tapi tidak mengatakan apapun. Su Fang tersenyum tak berdaya. Dia menoleh ke Kaisar-Kaisar dan menangkupkan tangannya. Tuhan, Engkau bijaksana. Trik kecilku tidak bisa lepas dari pandanganmu. Kamu menggunakan kembaranmu untuk memenangkan tempat pertama dalam kontes pemurnian harta karun dan pemilihan alkimia. Kamu juga menggunakan tubuh aslimu untuk menerobos lantai 68 pagoda 10 ribu mantra, mengejutkan Yuan Tianong. Kamu melakukan ini untuk membuat namamu terkenal dan menggunakannya sebagai modalmu. Lalu kamu berkata bahwa kamu ingin meninggalkan Yuan Tianong. Anda hanya ingin saya memberi Anda penjelasan. Su Fang, benarkah? Kaisar-Kaisar memandang Su Fang. Pemandangan aneh dari alam semesta yang luas muncul di matanya. Su Fang merasa tidak ada apapun di dunia ini yang bisa disembunyikan dari matanya. Su Fang tersenyum. Tuhan, kamu bijaksana. Kaisar-Kaisaran berkata, saya datang ke sini secara pribadi untuk memberi Anda penjelasan. Kaisar-Kaisaran melirik Hansi dan berkata, aku serahkan orang ini padamu. Kamu bisa memutuskan apakah dia hidup atau mati. Apakah kehidupan seorang raja dewa cukup untuk meredakan amarahmu? Su Fang mengertakkan gigi. Tidak cukup. Kaisar-Kaisar-Kaisar mengangguk. Kamu memang seorang jenius yang sudah lama kuanggap tinggi. Kamu juga adalah penguasa dunia besar yang tiada taranya. Tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa menandingimu dalam hal bakat, kekuatan, ambisi, dan kelicikan. Kamu tahu caranya untuk menggunakan modalmu. Kemudian, orang-orang ke Kaisaran mengeluarkan token ungu emas dan terbang menuju Su Fang, melayang di depan Su Fang. Bagian depan token itu diukir dengan gambar Yuan Tiamong, seolah-olah seluruh Yuan Tiamong telah terintegrasi ke dalamnya. Luasnya tak terbandingkan. Di belakangnya ada kata, Kaisar, yang memancarkan keagungan Dao Surgawi yang tak tertandingi. Samar-samar orang bisa melihat bayangan ahli rakyat Kekaisaran yang ada di dalamnya. Su Fang mengambil token itu. Ini. Orang-orang Kekaisaran berkata, dengan tanda ini, itu berarti bahwa Anda adalah satu-satunya orang suci Yuan Tiamong. Status Anda berada di atas para jenius di Dojo Alam Surgawi dan berada di urutan kedua setelah Yang Mulia Penguasa. Tidak ada yang berani menindas kamu lagi. Tersegel di dalam token ini adalah tiga helai kekuatanku. Di saat krisis, ini bisa menyelamatkan hidup Anda tiga kali lipat. Su Fang terkejut. Dia tergagap. Kamu adalah putra suci Yuan Tiamong. Kaisar Sang Kiyu berteriak kaget, Su Fang, kenapa kamu tidak berlutut dan berterima kasih padanya? Su Fang buru-buru berlutut dan berterima kasih kepada ahli rakyat Kekaisaran. Pakar rakyat Kekaisaran berkata dengan anggun, namun, status Anda tidak akan berubah selamanya. Selama kompetisi seratus ribu tahun, Anda harus menerima tantangan dari para jenius lainnya. Hanya dengan cara ini Anda dapat mempertahankan status Anda. Haha, hati-hati terhadap di Yuan dan gadis kecil itu, Dewi Luo. Jangan biarkan mereka merampas kedudukanmu sebagai anak kudus. Terima kasih, Yang Mulia. Su Fang sangat gembira. Dia memasukkan token itu jauh ke dalam tubuhnya. Su Fang, kamu harus berjuang sendiri untuk mendapatkan peluang. Teruslah bekerja keras. Jangan mengecewakanku. Sosok ahli rakyat Kekaisaran bergabung ke dalam kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Kaisar Sang Kiyu berkata, Kamu benar-benar berani. Kamu berani tawar-menawar dengan eksistensi tertinggi rakyat Kekaisaran. Kamu bahkan mempunyai niat untuk mengancamnya. Satu tatapan darinya dapat menghancurkan jiwamu dan memasukkanmu ke dalam kutukan abadi. Su Fang berkata dengan percaya diri, Jika aku tidak berharga, seperti setitik debu di mata makhluk tertinggi, mengapa dia peduli padaku? Jika aku berharga, dia tidak akan membunuhku. Tidak buruk. Kamu melihatnya dengan jelas. Kaisar Sang Kiyu mengangguk. Dia melanjutkan, Keberadaan tertinggi rakyat Kekaisaran selalu penuh dengan pujian untuk Anda. Jika bukan karena bantuannya saat Anda menyatukan dao terakhir kali, Anda pasti gagal. Selain itu, dia secara pribadi mengekstraksi esensi matahari ilahi Saoyang dan bulan ilahi Saoyin dan memasukkannya ke dalam istana langit dan bumi dao Anda. Jangan lupakan bantuan ini. Itu benar-benar dia. Su Fang telah lama berspekulasi bahwa matahari ilahi dan bulan ilahi yang muncul di istana langit dan bumi dao adalah hasil dari keberadaan tertinggi rakyat Kekaisaran. Namun, dia tidak berani memastikannya. Sekarang dia akhirnya yakin bahwa itu adalah dia, mau tak mau dia merasa bersyukur. Faktanya, Su Fang juga sangat jelas bahwa keberadaan tertinggi rakyat Kekaisaran membantunya dengan tujuan membiarkan Su Fang berkontribusi pada Yuan Tiamong di masa depan. Namun, dia harus mengingat kebaikan besar ini di dalam hatinya. Ekspresi Kaisar Sang Kiyu tiba-tiba menjadi serius. Dia berkata dengan anggun, Su Fang, mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak akan lagi memiliki belenggu atau batasan apapun di Yuan Tiamong. Kamu harus melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatanmu. Itu adalah modalmu. Jika tidak, semuanya akan sia-sia. Apakah kamu mengerti? Ya. Saya pergi sekarang. Jika Anda memiliki masalah dalam kultifasi Anda, Anda dapat menghubungi saya dengan Rune. Anda juga dapat pergi ke Kaisar Wandao. Kaisar Sang Kiyu meluncurkan sebuah Rune dan kemudian menghilang dari Primordial Chaos Golden Roll. Primordial Chaos Golden Roll juga dengan cepat menyusut dan menghilang ke dalam kehampaan. Su Fang menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke arah menghilangnya Sang Kiyu. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Kaisar Sang Kiyu tidak memberinya harta atau status apapun seperti keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran. Namun, Su Fang dapat melihat bahwa kedua Kaisar Master, Sang Kiyu dan Wei Dao, benar-benar mengkhawatirkannya. Terlebih lagi, kepedulian semacam ini murni sebagai bentuk apresiasi terhadap dirinya dan tidak memiliki motif tersembunyi. Hal ini membuat Su Fang merasa sangat bersyukur. Selamat, Santo Su Fang. Su Hansin terbang dan menangkupkan tinjunya ke Su Fang dengan serius. Tidak perlu formalitas. Su Fang berkata dengan anggun. Cahaya ilahi menyelimuti tubuh Su Hansin. Kemudian, dia berkata, Saya lelah secara fisik dan mental. Temani saya dalam kultivasi ganda dan bantu saya pulih. Apakah kamu ingin memanggil Dewi Luo untuk melayanimu bersama? Su Hansin menunjukkan ekspresi marah, dan wajahnya langsung memerah. Dia memiliki ekspresi malu-malu yang jarang terjadi, yang membuat tubuh Su Fang tiba-tiba melonjak dan terbakar. Su Fang meraih Han Zi dan membawanya ke dalam tubuhnya dari telapak tangannya, menyegelnya di dunia Raja Pelangi Emas. Kemudian, Su Fang memegang tangan Su Hansin dan terbang kembali ke istana. Ketika mereka tiba di bagian dalam istana, Su Fang menciptakan formasi dan bersenang-senang. Kiel 11 Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, siapa yang tahu berapa banyak suka dan duka yang telah dia lalui? Su Hansin, yang biasanya sedingin gunung es, bersandar di pelukan Su Fang, tidak ingin bergerak sama sekali. Setelah kultivasi ganda ini, Su Fang sedikit pulih. Namun, dia masih jauh dari kondisi puncaknya. Dia menutup matanya dan mengedarkan kekuatan dunia yin yang ditubuhnya, menyatu dengan aura Ice Phoenix milik Su Hansin. Setelah sekian lama, Su Hansin akhirnya memulihkan kekuatannya. Dia memutar matanya ke arah Su Fang, berdiri, dan mengenakan jubah. Dasar orang jahat, selalu menyiksaku seperti ini. Aku akan menelpon Dewi Luo nanti dan membiarkan dia mencicipi obatnya sendiri, kata Su Hansin dengan gigi terkatup, tampak seolah-olah dia masih memiliki rasa takut. Su Fang terkekeh, berdiri, dan menarik Su Hansin ke dalam pelukannya. Dalam beberapa hari, aku akan melamar klan kuno Phoenix Su Chi. Su Hansin tertegun, dan matanya menjadi berkabut. Dalam 10.000 tahun sejak dia memasuki Yuan Tiangong, Su Fang telah bertahan dan menetap. Seseorang di klan kuno Phoenix Su Chi telah melamar lagi dengan orang-orang kekaisaran. Untungnya, Su Hansin sekarang adalah seorang jenius di alam surgawi, dan klan kuno Phoenix Su Chi tidak berani memaksanya. Namun, Su Hansin masih berada di bawah tekanan besar, dan itu membebani hatinya. Sekarang setelah Su Fang melayang ke langit, klan kuno Phoenix Su Chi tidak punya alasan untuk menghentikannya. Akhirnya, awan bersih dan langit cerah. Su Hansin bertanya, bagaimana dengan Dewi Luo? Su Fang merasa sedikit bersalah dan berkata, setelah menangani beberapa hal, saya akan pergi menemui orang yang lebih tua. Su Hansin tidak mengatakan apapun lagi. Su Fang tahu bahwa masih ada beberapa penghalang di hatinya yang tidak dapat dihilangkan dalam waktu singkat. Dia hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. 2252 Su Hansin merapikan rambut panjangnya yang berantakan dan berkata sambil tersenyum, meskipun keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran telah menganugerahkan Anda gelar putra suci, Anda juga telah menjadi sasaran kritik publik, terutama di Yuan. Jika Anda memiliki harta apapun, Anda harus menyimpannya sendiri. Meningkatkan kekuatan Anda adalah yang paling penting. Itu benar. Keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran telah mengangkatku tinggi-tinggi, tapi begitu aku jatuh, aku akan hancur berkeping-keping, Su Fang mengangguk dan berkata. Lalu dia tersenyum ringan dan memeluk pinggang Su Hansin dari belakang. Dia bersandar ke rambutnya dan mengambil nafas dalam-dalam, berkata, tidak peduli betapa berharganya harta itu, itu tidak bisa dibandingkan dengan posisimu di hatiku. Bahkan jika aku harus memberikan semuanya padamu, aku bersedia. Mata Su Hansin dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum, lidahmu fasih. Kenapa aku tidak menyadari bahwa kamu adalah orang seperti itu ketika aku berada di konstelasi sembilan surga? Pasti karena aku sering menipu wanita setelah aku naik ke segudang alam. Begitulah cara saya mempelajarinya. Su Fang terdiam beberapa saat dan dengan cepat mengganti topik, hadiah yang kuberikan padamu tidak berarti banyak. Kamu akan mengetahuinya nanti. Pergi ke ruangan lain untuk istirahat dulu. Aku akan menemuimu dalam beberapa hari. Setelah Su Hansin pergi, Su Fang melambaikan tangannya dan meluncurkan Suan Guang, melepaskan Hansi dari dunia di dalam tubuhnya. Yang Mulia Su Fang, tidak, Putra Suci Su Fang, saya. Tidak, saya ditipu oleh Luo Singtian. Itu sebabnya saya menargetkan Putra Suci. Itu bukan niat saya. Hansi dibelenggu oleh orang-orang kekaisaran berpakaian putih. Saat ini, dia seperti orang biasa. Selain bisa berbicara, dia tidak bisa melakukan apapun. Sekarang hidupnya berada di tangan Su Fang, dia tidak lagi memiliki aura Raja Dewa yang mendominasi dan agung. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran secara pribadi telah mengambil tindakan. Hansi sekarang menyadari bahwa klan Luo tidak akan menyelamatkannya. Sekalipun mereka menginginkannya, mereka tidak berdaya. Tidak ada yang bisa menentang kehendak keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran, termasuk para penguasa alam kaisar dari klan Luo. Saat ini, satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup ada di tangan Su Fang. Hansi tidak punya pilihan selain memohon belas kasihan. Kamu adalah Overgod yang perkasa, namun kamu bersedia menjadi anjing Luo Singtian. Apa gunanya membuatmu tetap ada? Su Fang berkata dengan anggun. Hanya ada niat membunuh di nada dan matanya. Hansi berkata dengan suara gemetar, aku bersedia tunduk padamu dan menjadi budakmu. Aku akan melewati api dan air untukmu. Dengan kekuatanmu, kamu memang memiliki kualifikasi untuk menjadi bawahanku. Namun, dengan karaktermu, cepat atau lambat kamu akan mengkhianatiku. Aku pasti tidak akan meninggalkan bahaya besar yang tersembunyi di sisiku. Bukan karena Su Fang tidak berpikir untuk mengubah Frostlan menjadi boneka. Namun, Frostlan terlalu kuat dan memiliki kepribadian yang tercelah. Akan sulit mengendalikannya, jadi sebaiknya dia menggunakannya untuk tujuan lain. Hansi langsung panik. Dia berteriak dengan tegas, Su Fang, aku adalah ahli Raja Dewa. Jika kamu berani membunuhku, kamu pasti akan menarik kebencian para ahli Yuan Tiamong. Klan Luo pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu tidak bisa menghentikan seekor anjing untuk memakan kotoran. Setelah Su Fang membentuk segel, tubuh fisiknya runtuh dan berubah menjadi kondisi dunia bawah langit biru. Air darah berputar di sekitar Frostlan dan bersiul. Blood Dome juga melepaskan aura ilahi dan dengan cepat melahap energi darah Frostlan. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli Raja Dewa, tubuh Dewanya sangat kuat. Su Fang menggunakan total waktu tiga tahun untuk menghancurkan pertahanan tubuh Dewa Frostlan. Apa yang terjadi selanjutnya relatif lebih mudah. Frostlan terbakar dan tersapu air darah berulang kali. Kulitnya terkelupas selapis demi selapis, diikuti daging dan tulangnya. Su Fang, kamu benar-benar menggunakan teknik iblis untuk melahapku. Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Frostlan masih belum mati. Dia mengeluarkan serangkaian raungan marah yang dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Secara bertahap, tubuh Dewa Frostlan perlahan meleleh seperti es. Itu berubah menjadi air darah dan langsung dimakan oleh aliran air darah. Yang spirit miliknya juga hancur lapis demi lapis dan diserap oleh Blood Dome. Seberapa kuatkah tubuh fisik seorang ahli Raja Dewa? Setiap tetes darah adalah inti kehidupan. Saat Su Fang melahap lebih banyak esensi kehidupan, nyala api darah di sekitarnya menjadi semakin menakutkan. Mereka menyapu dan berguncang seperti ombak yang mengamuk menghantam pantai. Kubah darah di atas tertutup rapat oleh awan darah. Mereka terjatuh dan begelombang, membentuk dunia hidup dan mati dengan air darah. Seluruh dunia bawah langit biru terbakar oleh api kehidupan yang bahkan mengejutkan Su Fang. Raungan Frostlan perlahan meredah. Dia sangat mati. Tubuh ilahi dan roh yang meleleh lapis demi lapis dan bergabung ke dalam air darah Su Fang. Mulai saat ini, tubuh fisiknya, roh yang, ki vital, dan bahkan dao agung yang dia kembangkan. Semuanya menjadi milik Su Fang. Ini adalah bagian yang menakutkan dari Blue Sky Underworld. Ia bahkan bisa melahap Raja Dewa. Su Fang menggunakan kekuatan dunia yin yang untuk memadatkan esensi kehidupan Frostlan menjadi kristal darah. Energi kehidupan seorang ahli Raja Dewa tidak terbatas. Bahkan dengan tubuh fisik Su Fang yang sempurna, sulit baginya untuk menyerapnya sepenuhnya. Kristal darah tidak hanya dapat membantu budidaya goblin besar, tetapi juga dapat ditelan seperti ramuan ketika dia terluka di masa depan untuk memulihkan energi hidupnya dengan cepat. Selain itu, kristal darah mengandung kekuatan yin dan yang Su Fang. Dia dan Suan Xin berkultivasi ganda, jadi Suan Xin juga memiliki kekuatan yin dan yang. Oleh karena itu, dia juga bisa menyerap esensi kehidupan di dalam kristal darah. Meskipun dia tidak bisa menggunakannya untuk meningkatkan budidayanya, dia bisa menggunakannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat yang sama, Su Fang juga menggabungkan esensi ilahi tanaman embun beku dengan kekuatan yin dan yang, memadatkannya menjadi bola energi. Frostlan mengolah Grid Dawn of Ice. Bola energi yang terbentuk dari budidayanya tampak seperti kristal es. Tidak hanya mengandung esensi es yang tak terbatas, tetapi juga mengandung dao besar es. Mereka sangat bermanfaat bagi budidaya Suan Xin. Su Fang tidak menyanyiakan esensi ilahi dari tanaman embun beku. Dia menggunakannya untuk mengembangkan kode jiwa abadi dan meningkatkan esensi ilahinya. Sekitar 10 tahun kemudian, Frostlan benar-benar menghilang dari Blue Sky Underworld. Ini berarti Frostlan sudah tidak ada lagi di dunia ini. Su Fang kembali ke kondisi fisiknya dan dengan hati-hati merasakan tubuhnya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa setelah melahap sebagian dari budidaya tanaman embun beku, energi darah, dan esensi ilahi, vitalitas dan energi darahnya menjadi sangat tak terbatas. Dia telah mencapai tingkat puncak tahap integrasi dao, Dewa Sejati. Kultifasinya tidak hanya pulih ke kondisi puncaknya dalam waktu singkat, tetapi juga mencapai kondisi normal seorang kultifator surga ketiga tahap integrasi dao dan mendaki menuju kondisi puncaknya. Perlu diketahui bahwa sangat sulit bagi Dewa Sejati tahap integrasi dao untuk meningkatkan budidaya mereka. Untuk itu diperlukan akumulasi jangka panjang dan sumber daya yang besar. Sufang telah membuat kemajuan yang menakjubkan hanya dalam belasan tahun. Benar-benar mengejutkan. Namun, hanya Sufang yang bisa menggunakan metode ini. Alasan utamanya adalah karena kemampuan melahap dunia bawah langit biru dan dunia yang luas dan tak terbatas di dalam tubuhnya. Jika itu adalah Dewa Sejati lainnya, belum lagi konsekuensi serius dari menyerap budidaya Dewa Sejati lainnya, budidaya mengerikan dari tanaman embun beku sudah cukup untuk menyebabkan tempat tinggal Dewa Sejati tahap integrasi dao manapun meledak dan mati. Menggunakan esensi ilahi dari tanaman embun beku untuk mengolah kode jiwa abadi memungkinkan esensi ilahi Sufang meningkat dengan selisih yang besar. Itu sebanding dengan pencapaian kerja keras 10 ribu tahun. Sudah waktunya berurusan dengan badut-badut di dojo alam kuning dan alam surga Hunyuan. Dan Luo Singtian. Sufang keluar dari ruang susunan. Token di tubuhnya tiba-tiba bergetar. Ketika dia mengeluarkan token itu, ada pemikiran dari Xiao Wanting, seorang kaisar yang bertanggung jawab atas hukuman di Yuan Tiamong. Putra suci Sufang, klan Luo bersedia membayar harga sebagai kompensasi untuk menyelesaikan dendam antara Anda dan Luo Singtian. Seorang ahli dari klan Luo saat ini berada di aulah hukuman. Dia ingin Anda datang ke punishment hall untuk berdiskusi dengannya. Menyelesaikan. Aura ganas melonjak di hati Sufang. Luo Singtian lah yang bertindak terlalu jauh. Dia telah menekan Sufang selangkah demi selangkah dan bahkan ingin membunuh Sufang. Luo Singtian lah yang telah mempermalukan Sufang. Bagaimana bisa ada resolusi? Klan Luo telah menggunakan aulah hukuman untuk memerintahkan Sufang berkeliling. Jelas sekali mereka tidak menganggap serius Sufang. Sufang mengirimkan pemikiran. Luo Singtian telah menjebaku dengan segala cara. Sebagai putra suci Yuan Tiamong, aku meminta balai hukuman untuk menyelidiki Luo Singtian dengan ketat. Pikiran Xiao Wan Ting muncul lagi. Punishment Hall pasti akan menyelidiki dan memberikan penjelasan kepada putra suci Sufang. Sepertinya identitasku sebagai putra suci masih sangat berguna. Sikap Xiao Wan Ting jelas berubah. Sebelum memasuki Yuan Tiamong, di aulah hukuman alam surga Hunyuan, Xiao Wan Ting telah membunuh raja mayat hidup dan menghukum Sufang. Seberapa mendominasikah hal itu? Tapi sekarang, dia agak sopan pada Sufang. Itu karena perubahan yang disebabkan oleh identitas Sufang. Sufang hendak menyimpan token itu ketika dia melihat jumlah poin prestasi di dalamnya. Matanya tiba-tiba bersinar. Sebelumnya, Sufang telah memperoleh banyak poin dari pemurnian pil, tetapi poin tersebut dengan cepat habis. Tidak banyak poin yang tersisa. Saat ini, token menunjukkan ada lebih dari 400 ribu poin. Ini merupakan angka yang mengejutkan. Sufang dengan cepat menemukan sumber dari poin-poin ini. Dia telah memenangkan 100 ribu poin dari taruhan dengan Luo Xing Tian. Tempat pertama di Artifak Hall dan Pil Pagoda, dia masing-masing memenangkan 100 ribu poin lagi. Selain itu, dia telah mencetak rekor di pagoda 10 ribu mantra dan diberi hadiah 100 ribu poin lagi. Sufang sangat senang. Dengan begitu banyak poin, saya bisa membeli banyak barang bagus. Sayangnya, Sufang tidak mendapatkan kuali obat, kuali senjata, dan hadiah besar lainnya dari upacara pemilihan Ola Artifak dan Pagoda Pil kecuali dia bergabung dengan kuali senjata atau Pagoda Pil. Dia datang ke kamar Suansin dan mengeluarkan tujuh kristal yang terkondensasi dari tanaman es dan selusin kristal darah. Suansin tidak berdiri pada upacara dan menyingkirkan kristal dan kristal darah. Tentu saja, dia sangat senang. Meskipun benda-benda ini tidak sebaik benda-benda spiritual ciptaan, benda-benda itu sangat berguna untuk budidayanya. Dia berada pada saat kritis unifikasi. Dia memiliki tubuh asli Ice Phoenix yang membawa bakat tertingginya, tetapi pada saat yang sama, penyatuan menjadi sangat sulit. Dengan sumber daya budidaya ini, peluang penyatuan meningkat setidaknya 10%. Sufang berkata, Suansin, kembalilah ke Ola Pelatihan Alam Surgawi dan bersiap untuk penyatuan. Saya akan pergi ke Ola Pelatihan Alam Kuning dan Alam Surga Hunyuan untuk menangani beberapa hal. Saya akan membantu Anda ketika waktunya tiba. Aku tidak tahu berapa lama aku akan mengasingkan diri untuk penyatuan kali ini. Ayo kita temui kakek dulu, lalu kembali ke Ola Pelatihan Alam Surgawi. Jadi keduanya meninggalkan Ola Pelatihan Alam Bumi dan langsung menuju ke Ola Pelatihan Alam Kuning melalui susunan luar angkasa. Sufang memenangkan tempat pertama dalam pemilihan artifak hold dan pil pagoda. Dia mengejutkan dunia dengan menerobos pagoda 10 ribu mantra dan dianugerahi gelar orang suci oleh rakyat kekaisaran. Berita itu sudah menyebar ke seluruh Yuan Tiamong. Suan Lingzi dan yang lainnya secara alami melepaskan gagasan untuk pergi dan tetap tinggal di Ola Pelatihan Alam Kuning. Dalam beberapa tahun terakhir, para jenius alam kuning yang telah memeras bawahan Sufang datang untuk meminta maaf dan mengembalikan semua uang yang telah mereka peras. Ketika Sufang dan Suan Xin tiba, Suan Lingzi, King Yu, Bai Ling, dan yang lainnya semuanya sangat gembira. Semua orang sangat gembira. Di masa depan, siapa yang berani menindas mereka sesuka hati di Yuan Tiamong? 2253 Suan Lingzi berkata, Sufang, biarkan masa lalu berlalu. Bagaimanapun, kamu masih memiliki pijakan di Yuan Tiamong. Jika kamu membuat terlalu banyak musuh, itu akan sangat merugikanmu. Selain itu, Anda juga akan memiliki reputasi menindas orang lain. Keuntungan yang didapat tidak menutupi kerugian. Kemarahan yang Anda derita di masa lalu akan hilang setelah beberapa saat. Sufangku selalu menjadi seseorang yang memukulku sekali. Aku akan membalasnya sepuluh kali. Jika seseorang menindasku, aku akan menginjak kepalanya. Jika aku membiarkan masa lalu berlalu kali ini, jika sesuatu terjadi padaku di masa depan, bukankah masa lalu akan kembali lagi dan menimpa kepalaku lagi? Mengenai reputasi, haha, aku ingin orang-orang itu takut dan gemetar ketika mendengar namaku. Aku, Sufang, ingin semua orang ingat bahwa siapapun yang berani mengulurkan cakarnya kepadaku, aku akan mematahkan salah satu lengan mereka, supaya mereka tidak berani lagi menjulurkan cakarnya. Sufang mendapatkan kembali tatapannya yang dalam dan menunjukkan aura penguasa dunia yang hebat. Bai Ling menyingsingkan lengan bajunya dan berkata sambil tersenyum, kakak paling suka menindas orang lain. King Yu mendengus dengan tatapan membunuh, Sufang benar. Kita harus memberi pelajaran pada orang sombong itu. Yang terbaik adalah menelannya secara langsung. Sufang memperlihatkan kekuatan sucinya dan memproyeksikan suaranya ke setiap sudut aula pelatihan wilayah kuning. Aku, Sufang, memerintahkan semua jenius wilayah kuning yang menindas keluarga dan teman-temanku untuk datang dan mengakui kesalahan mereka dalam waktu sepuluh hari. Aku akan melakukannya tidak menunggumu jika kamu terlambat. Seolah-olah suara dawa surgawi bergema di aula pelatihan wilayah kuning, aula pelatihan wilayah kuning yang besar tiba-tiba menjadi sunyi. Pada hari pertama, seratus orang datang ke wilayah Sufang satu demi satu. Mereka semua dihasut dan dibujuk oleh Luo Singtian untuk datang ke wilayah Sufang untuk memeras dan bahkan menindas bawahan Sufang. Pada saat ini, para jenius wilayah kuning yang sombong ini gemetar, takut bencana akan menimpa mereka. Salam, Orang Suci Sufang. Ratusan jenius wilayah kuning membungkuk kepada Sufang di langit di atas wilayah tersebut. Suara acu-ta-acu Sufang datang dari puncak gunung di tengah benua material, masuk. Banyak pesilat jenius dari alam kuning terbang ke puncak gunung dan mendarat di alun-alun. Ketika mereka melihat Sufang, Suan Lingzi, dan yang lainnya, serta Big Goblin, Huang Jing mengangguk dan membungkuk. Mereka semua patuh dan patuh. Seorang jenius dari alam kuning melangkah maju dan dengan rendah hati membungkuk. Kami sebelumnya dipaksa oleh Luo Xing Tian untuk melakukan beberapa hal yang keterlaluan. Mohon maafkan kami, Putra Suci Sufang. Para jenius alam kuning lainnya juga menyuarakan pendapat mereka. Dipaksa oleh Luo Xing Tian, apakah itu hanya tindakan keterlaluan? Sufang mendengus tanpa alasan. Saya tidak peduli jika Anda dipaksa, dibujuk, atau diintimidasi. Saya hanya tahu bahwa orang-orang di wilayah saya diintimidasi. Pemimpin para jenius wilayah kuning mengertakkan gigi dan berkata, kami telah meminta maaf kepada senior Suan Ling dan yang lainnya. Sufang mencibir, apakah kamu ingin aku membunuhmu dan meminta maaf kepada keluargamu? Jika meminta maaf dan meminta maaf berhasil, lalu apa gunanya para penghukum surga di Yuan Tianong? Pemimpin para jenius wilayah kuning berkata, kita harus bersikap lunak jika memungkinkan. Kita semua adalah jenius Yuan Tianong. Ini adalah dunia kecil. Bai Ling berteriak dengan dominan, ketika kamu datang untuk menindas kami, senior Suan Ling sangat rendah hati padamu. Mengapa aku tidak melihatmu bersikap lunak jika memungkinkan? Pemimpinnya berkata, putra suci Sufang, bagaimana menurutmu? Sufang berkata dengan santai, kami akan memberikan kompensasi 10 kali lipat dari jumlah uang yang diperas. Mereka yang menyerang Anda harus memotong salah satu tangan Anda dan berlutut untuk meminta maaf. Para jenius wilayah kuning sedang gempar. Sufang, kamu terlalu sombong. Kamu keterlaluan. Jadi bagaimana jika Anda adalah putra suci Yuan Tianong? Apakah menurut Anda Anda berada di atas balai hukuman Yuan Tianong? Ayo pergi ke Punishment Hall untuk menilai. Semua jenius wilayah kuning sangat marah, terutama mereka yang pernah bertarung dengan King Yu dan Bai Ling. Mereka semua sangat marah. Sufang berkata dengan acuh tak acuh, kalian semua boleh pergi. Namun, dalam 10 hari, saya secara pribadi akan pergi ke semua dojo kalian untuk mencari keadilan. Pada saat itu, kalian semua harus membayar harga yang lebih mahal. Suan Xin berkata dengan dingin, Han Xi, pemimpin dojo wilayah bumi, seorang raja dewa, baru saja dibunuh oleh Sufang. Bahkan jika dia membunuhmu, balai hukuman tidak akan mempedulikannya. Jika Anda belum mengetahui perbedaan antara hidup dan mati, sebaiknya pikirkan baik-baik konsekuensinya. Ratusan jenius wilayah kuning berubah menjadi patung es dalam sekejap. Semua orang merasakan hawa dingin dari lubuk hati mereka. Suan Ling Xi dan yang lainnya juga terkejut. Raja Dewa dianggap sebagai eksistensi teratas di alam semesta. Di Yuan Tiamong, dia juga dianggap sebagai eksistensi tingkat tinggi. Sufang telah membunuh Raja Dewa. Seberapa kuatkah dia? Setelah itu, dia tidak dihukum di Yuan Tiamong. Seberapa kuatkah itu? Mereka tidak tahu bahwa Han Xi telah disegel oleh keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran dan diberikan kepada Sufang untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Jika tidak, bahkan Yang Mulia Kaisar pun tidak bisa begitu saja membunuh Dewa Raja Yuan Tiamong. Jenius terkemuka di wilayah kuning segera berlutut. Saya dihasut oleh Luo Sing Tian untuk bertarung dengan Raja Wali Iblis di bawah bimbingan Santo Sufang dan meminum 10.000 pil kelas atas dari senior Suan Ling Xi. Saya bersedia dihukum. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan memotong lengan kirinya. Sebuah suan guang melingkari lengan kirinya dan jatuh ke tanah. Darah muncrat. Mendesis. Jenius wilayah kuning mengaktifkan kidarahnya dan dengan cepat membentuk lengan kiri baru. Kelihatannya utuh, tapi kekuatan hidupnya jauh lebih lemah. Lalu dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan terbang ke Sufang. Sufang menangkap cincin penyimpanan dan melihat ke dalam dengan kesadarannya. Memang ada 100.000 pil kelas atas di dalamnya. Dia menganggup dan berkata, semuanya sudah beres. Terima kasih, orang suci Sufang. Jenius wilayah kuning buru-buru meninggalkan wilayah Sufang seolah-olah dia telah diampuni. Kemudian, ratusan jenius wilayah kuning yang tersisa dengan patuh mengambil segala macam kompensasi. Para jenius yang menyerang bawahan Sufang berlutut dan mengakui kesalahan mereka. Mereka juga memotong lengannya sendiri. Setelah semua jenius wilayah kuning ditangani, ada lebih dari 30 senjata di alun-alun. Mereka langsung ditelan oleh King Yu dan menjadi santapan lesatnya. Suan Lingzi dan yang lainnya ketakutan, tetapi pada saat yang sama, mereka sangat gembira. Bai Ling bertepuk tangan dan tertawa. Luar biasa, ini luar biasa. Dalam 10 ribu tahun terakhir, lebih dari 300 orang datang ke wilayah saya untuk memeras uang dan mempermalukan bawahan saya. Bahkan ada yang datang berkali-kali. Saat ini, hanya sekitar 100 yang datang. Setelah 10 hari, jika mereka masih belum datang, saya akan mengunjungi mereka. Sufang berkata dengan dominan. King Yu berkata, itu benar. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang yang tidak tahu malu itu pergi. 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Masih ada 17 orang yang belum datang ke wilayah Sufang untuk dihukum. Pada hari ini, Sufang meninggalkan wilayahnya sendirian. Lian Tian Cheng. Sufang memproyeksikan kekuatan penginderaannya dan mendarat di benua material. Dia mencibir dengan jijik. Apakah menurutmu hanya karena kamu memiliki hubungan dengan bahasa sansekerta, Sufang tidak akan berani melakukan apapun padamu. Sufang mengambil satu langkah dan menghilang ke dalam kehampaan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di langit di atas benua material yang jaraknya puluhan juta mil. Penggabungan Dao Surgawi dapat menggabungkan tubuh dewa dengan Dao Surgawi dan meminjam kekuatan Dao Surgawi untuk langsung melakukan perjalanan melalui kehampaan yang tak ada habisnya. Sufang sudah berada di surga ketiga tahap penggabungan Dao dan memiliki kemampuan ini. Ini juga merupakan perbedaan besar antara tahap Dao Fusion dan tahap yang mulia. Melihat penghalang kuat di sekitar benua material, Sufang mengangkat alisnya dan mengeluarkan pesawat ulang-alik pelangi yang menusuk langit. Sudah lama sekali sejak dia tidak menggunakan pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit. Sekarang Sufang mengaktifkannya dengan basis budidaya Dao Fusion Stage miliknya, kekuatannya didorong hingga ekstrim. Pelangi emas diproyeksikan ke benua material dan secara paksa melewati penghalang bersama sosok Sufang. Itu tidak menjadi hambatan apapun bagi Sufang. Merasakan aura di sebuah istana di puncak gunung tengah, Sufang langsung menggunakan kekuatan dunia untuk turun dan menyelubungi istana. Kemudian, dia meraih udara dan menarik seorang pemuda dengan alis tebal dan mata besar ke sisinya. Sufang, kamu. Pemuda ini adalah jenius alam kuning pertama yang dicari Sufang. Namanya adalah Lian Tian Cheng dan basis budidayanya berada di surga ketujuh dari tahap yang mulia. Dia dianggap luar biasa di antara para jenius alam kuning. Selain itu, Lian Tian Cheng adalah kerabat sansekerta dunia dewa kuno. Kalau tidak, dia tidak akan berani mengabaikan perintah Sufang. Dia tidak menyangka Sufang begitu berani menerobos tempat latihannya dan menangkapnya. Dia juga tidak menyangka kekuatan Sufang jauh melampaui imajinasinya. Kekuatan yang sangat dia banggakan seperti ayam lemah di depan Sufang. Sufang mengulurkan telapak tangan kanannya dan kekuatan melahap meledak. Aliran kidarah menyembur keluar dari tubuh Lian Tian Cheng. Harta ajaib tersembunyi di dalam kidarah. Itu adalah harta sihir tingkat raja yang melampaui puncak tingkat tertinggi. Harta karun sihir tingkat raja dan seperlima kidarahnya. Itu tidak cukup untuk mengimbanginya. Sufang mencibir dan melambaikan tangannya untuk melemparkan Lian Tian Cheng kembali ke tempat latihan seolah-olah dia sedang melempar sedotan. Lalu, dia pergi karena malu. Raungan histeris terdengar dari tempat latihan. Sufang, kamu dan aku adalah musuh yang tidak dapat didamaikan. Bahasa sansekerta tertinggi tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Sufang mengikuti pola yang sama dan menerobos kelebih dari selusin tempat pelatihan para jenius alam kuning. Kemudian, dia melahap seperlima kidarah dan menjarah harta karun dan sumber daya sihir mereka. Sufang, hentikan. Teriakan menggelegar datang. Kemudian, seorang ahli Yuan Tianhong menerobos udara. Orang ini adalah seorang pria parubaya. Kekuatannya telah mencapai surga ke-9 dari tahap integrasi Dao. Identitasnya adalah pemimpin tertinggi dari tempat latihan alam kuning. Pria parubaya itu berteriak dengan marah, Sufang, ini adalah tempat latihan alam kuning milikku. Bagaimana kamu bisa begitu lancang? Menurutmu apa hukum Yuan Tianhong itu? Sufang berkata dengan acu tak acu, saya di sini hanya untuk menagih hutang saya. Bagaimana saya bisa lancang? Pria parubaya itu mencibir. Kau melukai begitu banyak jenius alam kuning dan menjarah harta dan sumber daya sihir mereka. Apakah ini caramu menagih hutangmu? Bagaimana aku bisa hanya berdiam diri dan melihatmu mempermalukan para jenius alam kuning? Sufang menatap penguasa ritus Dao Batas Kuning. Di masa lalu, ketika keluarga dan teman-temanku diintimidasi dan dipermalukan di negeriku, mengapa Lord Soverein berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa? Mengapa kamu mengabaikan hukum Istana Surgawi Primordius? Sekarang setelah kamu melompat keluar, aku bisa, mau tidak mau aku curiga bahwa kau lah dalang di balik semua ini. 2.254 Penguasa Dojo wilayah kuning telah menerima banyak manfaat dari Luo Xing Tian, jadi dia menutup mata terhadap hal-hal yang terjadi di wilayah kekuasaan Sufang. Namun, dia bukanlah dalang di balik para jenius wilayah kuning itu. Sufang secara alami tahu tentang ini, kalau tidak, mengapa dia begitu sopan padanya? Sufang mengeluarkan sebuah tanda, itu adalah tanda santo yang diberikan kepadanya oleh rakyat kekaisaran. Saat token itu dikeluarkan, token itu melepaskan kekuatan ilahi yang tak tertandingi, seolah-olah token itu dapat dengan mudah membangkitkan kekuatan dao surgawi di seluruh istana surgawi primordius. Tekanan mengerikan yang dilepaskan menyebabkan bahkan penguasa ritus dao alam kuning gemetar, kehilangan semua keinginan untuk melawan. Tersesat, kalau tidak kamu akan berakhir seperti Hansi. Sufang berteriak, suaranya meledak dengan kekuatan suci yang mengejutkan dengan bantuan token, menyebabkan pria paru baya itu mundur. Dia juga tahu bahwa jika dia tinggal lebih lama lagi, dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Dia segera menahan amarahnya dan segera pergi. Selanjutnya, Sufang terus mengunjungi para jenius yang tersisa, dan kemudian kembali dengan perjalanan yang bermanfaat. Berita tentang Sufang yang menghukum para jenius dojo wilayah kuning dengan cepat menyebar ke seluruh dojo wilayah kuning, dan kemudian ke seluruh Yuan Tiangong, menyebabkan keributan besar. Hanya orang-orang jenius dari wilayah kuning yang berpikir bahwa Sufang berada dalam kesulitan dan menindas keluarga serta teman-temannya. Kini setelah Sufang menyelesaikan masalah, mereka pantas mendapatkannya. Kiel 11 Luo Singtian lah yang bertindak terlalu jauh. Dia ingin menginjak kepala Sufang, tapi dia tidak menyangka akan menendang lempengan besi kali ini. Bukan hanya para jenius wilayah kuning yang dihasut olehnya, bahkan dia pun akan menjadi sial. Sufang baru diangkat sebagai putra suci dari Istana Surgawi Primordius selama beberapa hari, namun dia berani menjadi sombong dan lalim, menggunakan statusnya untuk menindas orang lain. Mengapa Istana Surgawi Primordius tidak menghukumnya? Mari kita tunggu dan lihat. Kali ini, di antara para jenius wilayah kuning yang diintimidasi oleh Sufang, kebanyakan dari mereka berasal dari dunia dewa kuno, dan beberapa dari mereka berasal dari dunia dewa kuno, murid dari kekuatan teratas. Bagaimana bisa kekuatan di belakang mereka tidak membalas dendam? Sufang hanyalah penjahat yang mabuk kesuksesan. Dia tidak akan bertahan lama. Cepat atau lambat, dia akan ditekan oleh kekuatan yang kuat. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, memuji dan mengkritik tindakan Sufang. Namun, ada satu kesamaan, yaitu setiap orang yang mendengar berita ini terkejut dengan kekejaman dan ketegasan Sufang. Tidak peduli seberapa besar mereka membenci Sufang, tidak peduli seberapa banyak mereka berbicara di belakang, setiap kali nama Sufang disebutkan, hati mereka akan bergetar. Khususnya, kematian Han Zi telah mengguncang banyak pusat kekuatan di Istana Surgawi Primordius. Meskipun Master Overgod tidak selangka kaisar di alam semesta, Master Overgod masih sama langkanya dengan bulu burung phoenix dan tanduk unikon dibandingkan dengan dewa yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, mereka adalah eksistensi tertinggi yang dijunjung oleh banyak Master. Sufang sebenarnya telah menekan Master Raja Dewa, dan tidak satupun dari banyak Master Kaisar Rilem yang melakukan intervensi. Ini mengejutkan semua Master di Yuan Tiamong. Terutama bagi Dewa Api Surgawi. Ketika dia mendengar berita itu, dia mengumumkan bahwa dia akan mengasingkan diri untuk memurnikan harta Dharma. Jelas sekali, dia takut dengan tanaman beku itu. Setelah Sufang kembali ke wilayah kekuasaannya, dia memberikan semua sumber daya yang dijarah kepada Suan Lingzi dan memintanya untuk membagikannya kepada yang lain. Dia menghabiskan hampir 100 ribu poin prestasi untuk ditukar dengan sejumlah besar sumber daya, serta metode budidaya dan kekuatan luar biasa untuk dipraktikkan oleh 10 ribu bawahannya. Sedangkan untuk King Yu dan Bai Ling, mereka menikmati perlakuan khusus. Masing-masing dari mereka diberi 10 kristal darah yang terkondensasi dari sari kehidupan tanaman es. Dengan sumber daya seperti itu dan lingkungan budidaya wilayah kuning, kekuatan 10 ribu bawahan yang dibawa Su Fang ke Yuan Tiangong pasti akan meningkat pesat. Terutama Bai Ling dan King Yu. Meskipun kecepatan peningkatan mereka tidak secepat Su Fang, pastinya tidak jauh lebih lambat. Kemudian Su Fang dan Suan Xin meninggalkan wilayah kuning dan keluar dari Yuan Tiangong untuk pertama kalinya. Di luar Yuan Tiangong, aura alam langit dan bumi sangat berbeda dengan di dalam. Su Fang dan Suan Xin keluar dari Yuan Tiangong, jadi perasaan ini sangat jelas. Su Fang berpikir dalam hati, saya harus menemukan cara agar ayah dan yang lainnya menjadi dewa secepat mungkin sehingga mereka dapat menahan kekuatan alam langit dan bumi di alam surgawi. Lalu, saya akan membawa mereka semua ke dalam Yuan Tiangong. Sekarang saya memiliki begitu banyak poin prestasi, akan mudah bagi saya untuk mendapatkan tempat untuk memasuki Yuan Tiangong. Su Fang dan Suan Xin langsung pergi ke olah hukuman alam surga Hunyuan. Status Su Fang saat ini adalah putra suci Yuan Tiangong, yang berada di atas para jenius di dojo alam surgawi. Statusnya berada di urutan kedua setelah yang mulia penguasa, dan bahkan lebih tinggi dari over god biasa. Suan Xin juga seorang jenius di dojo alam surgawi. Ketika mereka berdua tiba di olah hukuman, ketua olah hukuman, yang berasal dari rakyat kekaisaran, dan banyak tetua penegah hukum keluar untuk menyambut mereka dengan hormat. Bolehkah saya bertanya mengapa putra suci Su Fang dan yang mulia Huang Suan Xin datang ke olah hukuman? Master Balai Hukuman bertanya dengan sangat sopan. Saat itu, Master Balai Hukuman adalah sosok yang tinggi dan perkasa di depan Su Fang. Seberapa mengesankannya hal itu, tapi sekarang, dia sangat berhati-hati kemana-mana. Su Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh tentang pentingnya status. Tak heran jika banyak orang yang terobsesi dengan kekuasaan dan menempatkan budidaya pada posisi kedua. Su Fang berkata dengan acu-ta'acu, putra suci ini telah kembali ke alam surga hunyuan untuk menangani beberapa masalah. Saya berharap guru Balai Hukuman dapat menjaga saya. Guru Balai Hukuman tersenyum malu-malu dan berkata, putra suci secara pribadi dianugerahkan oleh keberadaan tertinggi ras kita. Anda bukan hanya putra suci Yuan Tiamong, tetapi Anda juga putra suci dari alam surga hunyuan. Jika ada apapun, punishment hall secara alami akan membantu Anda. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda menjaga saya? Terima kasih, Master Balai Hukuman. Su Fang menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada guru Balai Hukuman. Saat dia hendak meninggalkan Aula Hukuman bersama Suansin, sebuah suara agung datang dari luar Aula. Su Fang, tunggu. Seorang lelaki tua kurus dengan jubah berbintang melintas Kaola. Dia adalah seorang ahli Overgod. Master Punishment Hall mengangkat alis putihnya dan menangkupkan tinjunya. Tetua Luo, mengapa kamu ada di sini? Pria tua kurus itu menganggup dan kemudian memandang Su Fang dengan jijik. Saya Luo Yunchen dari klan Luo. Kali ini, saya mewakili klan Luo untuk menyelesaikan dendam antara Anda dan para jenius klan saya. Kamu masih muda, tapi kamu terlalu banyak bersikap. Bahkan Kaisar Xiao tidak dapat membujukmu. Saya hanya bisa melakukan perjalanan secara pribadi. Su Fang mencibir. Metode rekonsiliasi klan Luo memang sedikit aneh. Saya tidak berani menerimanya. Luo Yunchen mengelus janggut kuningnya dan berkata dengan dingin, Su Fang, beritahu aku kondisimu. Apa yang bisa membuatmu berdamai? Mendamaikan. Luo Singtian telah mencoba membunuhku. Sekarang, Penatua Luo benar-benar datang kepada saya untuk berdamai. Klan Luo benar-benar sombong. Maaf, Su Fang bukanlah tipe orang yang akan melawan meski kepalanya diinjak. Klan Luo tidak akan bisa melakukan apapun yang Anda inginkan di Yuan Tiamong. Saya tidak akan menerima apa yang disebut rekonsiliasi ini. Su Fang menarik Suansin dan berjalan keluar Aula. Mata Luo Yunchen tampak menyala dengan dua bintang, memancarkan aura ilahi yang tak terbatas. Su Fang mendengus dan memandang Luo Yunchen dengan tatapan mengejek. Jika dia berani bergerak, nasib ditekan oleh ahli Overgod akan menunggunya. Luo Yunchen menarik aura ilahinya dan mendengus. Baik, klan saya akan mengambil langkah mundur. Kami bersedia mengambil artefak ilahi tingkat kerajaan sebagai kompensasi. Masalah antara Anda dan Luo Singtian akan terselesaikan. Artefak ilahi kelas kerajaan klan Luo benar-benar berharga. Bahkan lebih berharga daripada nyawa Luo Singtian. Su Fang mengejek dan mengejek saat dia berjalan keluar. Luo Yunchen menahan amarahnya. Su Fang, klanku sudah cukup mengungkapkan ketulusannya. Jangan berpikir bahwa kamu bisa melawan klan Luo hanya karena kamu diakui oleh keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran. Su Fang bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Luo Yunchen dan menutup telinga. Luo Yunchen berkata, apa yang kamu inginkan? Su Fang menghentikan langkahnya. Kompensasi kepadaku atas kematian bawahanku dan pulihkan tempat tinggal spiritual penguasa alam Han Suo yang hancur. Ini adalah kondisi paling mendasar. Jika tidak, tidak ada yang perlu dibicarakan. Luo Yunchen sangat marah hingga dia tertawa. Su Fang, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah seorang overgod hanya karena kamu memiliki gelar Sein? Paling-paling, kami akan memberi kompensasi kepada Anda dengan artefak ilahi yang setengah dapat diciptakan. Su Fang menarik Suan Sin dan berjalan keluar dari aula hukuman tanpa menoleh ke belakang. Suara mematikan Luo Yunchen terdengar dari aula. Su Fang, kamu mendapat perlindungan dari overgod, tetapi keluarga dan temanmu tidak. Su Fang tiba-tiba menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah Luo Yunchen. Jika klan Luo berani menyentuh keluarga dan teman-temanku, aku akan membunuh seratus anggota klan Luo untuk setiap orang yang mereka sakiti. Jika mereka membunuh keluarga dan teman-temanku, aku akan membunuh sepuluh ribu anggota klan Luo untuk setiap orang yang mereka sakiti. Luo Yunchen mencibir, tidak tahu malu. Kamu bisa mencobanya, Su Fang berkata dengan tatapan membunuh. Saya mungkin tidak bisa melawan klan Luo sekarang, tapi saya punya cara lain. Sebelum memasuki gunung layak surgawi, saya dapat memusulkan kepada keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran untuk memusnahkan klan Luo. Saya yakin rakyat kekaisaran tidak akan keberatan memusnahkan klan Luo demi alam semesta. Suan Sin melanjutkan dengan dingin, keluarga Su Fang juga keluarga ku. Jika klan Luo berani menyentuh mereka, aku juga akan mengajukan syarat yang sama ketika aku cukup beruntung untuk memasuki gunung layak surgawi. Selain itu, klan Luo tidak boleh lupa bahwa Su Fang memiliki rekan dao lainnya. Keluarga dan teman Su Fang juga merupakan keluarga dan temannya. Dengan itu, keduanya pergi berdampingan. Api berkobar di mata Luo Yunchen, dan aura mengerikan memenuhi sekelilingnya. Dia tidak hanya marah, tetapi dia juga takut dengan kekejaman Su Fang dan Suan Sin. Sebagai tetua agung klan Luo, dia mengetahui banyak hal yang tidak diketahui orang biasa. Secara alami, dia sangat jelas bahwa banyak pencarian telah menentukan bahwa di antara para jenius Yuan Tiangong, hanya di Yuan, Su Fang, dan Dewi Luo yang memenuhi syarat untuk memasuki gunung layak surgawi. Terlebih lagi, Su Fang memiliki kemungkinan tertinggi. Jika dia benar-benar membuat marah Su Fang, dia akan mengabaikan konsekuensinya dan mengusulkan syarat seperti itu sebelum memasuki gunung layak surgawi. Keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran akan setuju tanpa ragu-ragu. Meskipun klan Luo juga memiliki tirk, dalam hal kelangsungan hidup alam semesta, tidak hanya rakyat kekaisaran, tetapi tirk lainnya juga akan membuat pilihan yang sama. Master balai hukuman terbatuk dan berkata perlahan, konflik antara Su Fang dan Luo Sing Tian hanyalah perselisihan antar junior. Mengapa Anda harus mempermasalahkannya? Penatua Luo, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Su Fang dan dua rekan daunnya, terutama Dewi Luo, adalah orang-orang yang bahkan keberadaan tertinggi klan saya harus memperlakukannya dengan serius. Huff, mustahil bagi klan Luo untuk tunduk pada seorang kultifator integrasi Dao. Luo Yun Chen mendengus dan meninggalkan aulah hukuman. 2255. Mereka tiba di luar alam surga. Su Fang menggunakan kemampuan tahap kesempurnaan hebatnya untuk menyapu ruang di sekitarnya. Pilar penekan surga yang digunakan dalam bahasa Sansekerta untuk menjara energi roh alam surga tidak terlihat. Sansekerta, menurutmu apakah kamu akan baik-baik saja setelah melepaskan pilar penekan surga? Aku akan mengurusmu nanti. Su Fang memandang alam dewa tempat bahasa Sansekerta berada, matanya dingin. Meski telah membunuh Fansu, bukan berarti dendam antara Su Fang dan Sansekerta sudah berakhir. Namun, dendam di antara mereka jauh lebih besar daripada dendam klan Luo. Hal itu tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Su Fang dan Dewi Luo telah membunuh leluhur Sansekerta dan merusak rencana Sansekerta. Tampaknya bahasa Sansekerta dari alam dewa Brahma yang melakukannya, tetapi sebenarnya bahasa Sansekerta dari alam dewa kuno yang merencanakannya secara rahasia. Terlebih lagi, Su Fang telah mencuri setengah artefak ilahi penciptaan milik Sansekerta. Dengan dendam yang begitu dalam, bahasa Sansekerta tidak akan pernah melepaskannya. Su Fang juga tidak akan menyerah untuk membalas dendam terhadap bahasa Sansekerta. Su Fang dan Suansin memasuki alam besar bersama-sama. Penguasa domen kubah biru dan yang lainnya keluar untuk menyambut mereka. Salam, Putra Suci Su Fang. Penguasa domen kubah biru, Zhu Yanjun, Cixiao Senjun, dan pakar domen kubah biru lainnya menangkupkan tangan mereka dan membungkuk kepada Su Fang. Su Fang telah melewati lantai 68 Menara 10.000 Mantra, yang berarti dia memiliki kekuatan untuk melawan atau bahkan mengalahkan Dewa Tuhan biasa. Dia telah melampaui penguasa domen kubah biru dan para ahli lainnya. Selain itu, Su Fang telah menerima bantuan dari eksistensi tertinggi klan raja dan telah dianugerahi gelar Pangeran Suci. Statusnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan penguasa domen langit biru dan yang lainnya. Pada saat ini, penguasa domen langit biru dan yang lainnya dipenuhi dengan rasa hormat di depan Su Fang. Tuhan itu perkasa. Putra Suci Su Fang perkasa. Bawahan Su Fang di dunia langit, serta orang-orang klan Su, mengetahui bahwa Su Fang telah kembali ke dunia langit. Mereka semua bersorak-sorai, suara mereka menggetarkan langit. Su Fang dan Su Hansin memasuki alam surga persegi terlebih dahulu untuk memberikan penghormatan kepada ayah mereka, Su Yaotian dan Su An Yintian. Su Yaotian dan yang lainnya sudah mengetahui bahwa Su Fang telah dianugerahi gelar Putra Suci Yuan Tiangong, sebuah gelar yang berada di atas murid dari empat dojo besar. Selain itu, dia memiliki kekuatan yang setara dengan dewa-dewa, jadi mereka secara alami terkejut dan bersyukur. Karena keterbatasan bakat mereka, selain Li Hao Ji, Zhang Ruoyun, dan beberapa orang jenius lainnya, anggota keluarga, teman, dan bawahan lainnya yang dibawanya dari dunia luar memiliki pencapaian terbatas setelah memasuki dunia ilahi. Hal ini terutama berlaku untuk Su Yaotian dan Su An Yintian. Mereka telah melewati masa kemasan budidaya. Sangat mudah untuk menggunakan berbagai benda spiritual untuk membantu mereka memperpanjang umur mereka. Namun, mustahil bagi mereka untuk menjadi pembangkit tenaga listrik di berbagai dunia. Tapi jadi apa? Su Yaotian menjadikan Su Fang sebagai putranya, dan Su An Yintian bahkan lebih mengesankan. Selain Su Fang, ada juga Su An Xin. Sekalipun sulit bagi mereka untuk mencapai banyak hal dalam budidaya mereka, mereka sudah puas. Su Fang menggunakan dao besar waktu untuk membuat susunan besar, memungkinkan Su Yaotian dan yang lainnya memasuki susunan untuk berkultivasi sehingga mereka bisa menjadi dewa sejati sesegera mungkin. Setelah reuni singkat dengan keluarga dan teman-temannya, Su Fang bertemu dengan Su Yun Kong, Fan Ming, dan penguasa domen Kubah Biru. Setelah bertanya tentang apa yang terjadi beberapa tahun terakhir, wajah Su Fang perlahan menjadi gelap. Selama beberapa tahun terakhir, Sekte Biduk telah merekrut lebih dari 100 ribu ahli dari alam surga persegi. Kurang dari 50 ribu yang tersisa, dan mereka yang diburu adalah ahli sejati. Ini juga karena sebelum Su Fang memasuki Yuan Tiamong, dia belum menggunakan ceiling seat untuk membelenggu bawahan yang baru direkrut ini. Pembajakan bawahannya bukanlah masalah yang paling serius. Yang lebih serius adalah karena pengaruh pilar penekan surga dalam bahasa Sansekerta, kecepatan dewa sejati di surga persegi bahkan tidak setengah dari kecepatan alam dewa lainnya di surga Hunyuan. Su Fang memenangkan tempat pertama dalam pemilihan ola artefak dan pagoda pil, lulus pagoda 10 ribu mantra tingkat ke 68, dan dianugerahi gelar Santo Yuan Tiamong. Setelah berita itu tersebar, bahasa Sansekerta tidak hanya segera mengambil kembali pilar penekan surga, tetapi beberapa ahli yang diburu oleh Sekte Biduk juga kembali. Ada juga banyak ahli yang datang untuk bergabung dengan Sekte Biduk, tetapi mereka semua ditolak oleh Su Yun Kong. Mereka akan menunggu Su Fang kembali sebelum mengambil keputusan. Adapun para ahli yang tinggal, Su Fang secara alami menghadiahi mereka dengan mahal. Dia juga memutuskan untuk memilih beberapa dari mereka, selama mereka bersedia menerima segel Su Fang, dan membawanya ke domen kuning Yuan Tiamong. Di saat yang sama, dia juga memilih beberapa mantan bawahannya dan anggota Klansu. Sebanyak 50 ribu orang akan dibawa ke Yuan Tiamong. Orang-orang ini akan dilatih menjadi elit. Su Fang sekarang memiliki lebih dari 300 ribu poin prestasi, yang sepertinya sangat banyak. Akan sangat sulit untuk mendukung sekelompok besar orang di Yuan Tiamong. Namun, Su Fang memenangkan tempat pertama dalam pilihan Pil Pagoda dan Artifak Hall. Sekarang, apakah ramuan atau harta Dharma yang mereka sempurnakan, semuanya sangat berharga. Dengan sumber pendapatan yang sangat stabil, mereka dapat menghidupi banyak orang. Apalagi Su Fang tidak membawa begitu banyak orang untuk menikmati hidup di Yuan Tiamong. Su Fang memberi mereka lingkungan dan sumber daya budidaya terbaik, dan masing-masing dari mereka harus memiliki kemampuan untuk mendapatkan poin prestasi. Mereka bisa belajar cara memurnikan ramuan, menempa senjata, atau menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk menerima berbagai misi guna mendapatkan poin prestasi. Ini juga merupakan semacam budidaya. Penguasa Domain Kuba Biru juga berencana membawa beberapa orang ke Yuan Tiamong. Namun, untuk membangun pijakan di Yuan Tiamong, mereka harus mengandalkan Su Fang terlebih dahulu. Jika tidak, meskipun mereka memiliki kuota untuk memasuki Yuan Tiamong, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Dengan perlindungan Su Fang, mereka tidak akan diganggu oleh kekuatan lain. Tentu saja, Su Fang tidak akan membantu secara gratis. Ketika para ahli yang dibawa oleh Penguasa Domain Kuba Biru memasuki Yuan Tiamong, Su Fang akan mengambil 30 persen poin prestasi yang diperoleh setiap orang. Faktanya, Penguasa Domain Kuba Biru juga sangat ragu apakah dia harus mengandalkan Su Fang. Bagaimanapun, dia adalah Penguasa Domain Area Bintang dan mengendalikan banyak ahli dengan kekuatan besar. Pada akhirnya, dia menyerah pada gagasan itu. Fan Ming, apakah kamu ingin memasuki Yuan Tiamong bersamaku, atau kamu ingin tinggal di alam surga Hunyuan? Su Fang bertanya pada Fan Ming. Karena Su Fang telah melumpuhkan Luo Changkong, seorang ahli dari Istana Hukuman, Fan Ming juga dihukum dan dikeluarkan dari Yuan Tiamong. Dia awalnya adalah murid yang mulia penguasa, tetapi dia tidak dihargai dan tidak ada yang maju untuk membantunya. Dia telah tinggal di alam surga Hunyuan untuk membantu Su Fang menjaga alam surga Hunyuan. Faktanya, tujuan utamanya adalah untuk melindungi keluarga dan teman Su Fang. Dengan status Su Fang saat ini, tentu saja mudah baginya untuk masuk kembali ke Yuan Tiamong. Setelah berpikir sejenak, Fan Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sebaiknya tinggal di alam surga Hunyuan untuk melindungi ayah dan keluarga putra suci. Tidak akan terlambat bagi saya untuk masuk ketika mereka memasuki Yuan Tiamong. Pilihan Fan Ming mengejutkan Su Fang. Namun jika dipikir-pikir lagi, pilihan Fan Ming bisa dikatakan sangat bijaksana. Kekuatan Su Fang telah melampaui kekuatan Fan Ming dan memasuki Yuan Tiamong. Bahkan jika dia mengikuti Su Fang sebagai penjaga, dia tidak akan banyak berguna. Setelah sekian lama, dia akan kehilangan nilainya. Daripada melakukan ini, lebih baik tinggal di alam surga Hunyuan dan melindungi keluarga Su Fang. Dengan cara ini, Su Fang akan memperlakukannya sebagai aju dan terpercaya. Di masa depan, bagaimana Su Fang bisa memperlakukannya dengan tidak adil? Adapun para ahli yang telah diburu, Su Fang tidak ingin ada di antara mereka yang mengubah layar dan ingin kembali. KIL 11 Pada saat yang sama, Su Fang juga berada di alam surga Hunyuan dengan ceroboh merekrut ahli sejati dengan sejumlah besar uang. Prasyaratnya adalah mereka harus menerima segel tersebut, jika tidak maka tidak perlu membicarakannya. Setelah menangani masalah ini, Su Fang pergi ke Sekte Biduk sendirian. Sekte Biduk, aku akan membuatmu membayar kembali 10 kali lipat dari apa yang kamu ambil dari Su Fang. Su Fang datang ke alam dewa tempat Sekte Biduk berada, tatapan dingin di matanya. Sekte Biduk adalah kekuatan bawahan klan Luo di alam dewa. Mereka memburu Su Fang secara sembarangan di bawah perintah Luo Singtian. Su Fang tidak peduli dengan perburuan begitu banyak ahli. Orang-orang ini dapat dengan mudah diburu oleh Sekte Biduk, yang menunjukkan betapa setianya mereka. Mereka hanyalah sekelompok penjaga pagar yang lupa akan kebenaran demi keuntungan. Namun, Sekte Biduk telah menindas alam surga Hunyuan dengan sangat tidak bermoral. Jika mereka tidak membalas, bukankah kucing atau anjing sembarangan akan bisa menindas mereka di masa depan. Dengan kematian raja mayat hidup, melumpuhkan penguasa alam Hansuo, dan berbagai pertemuan di Yuan Tiamong, Su Fang khawatir tidak memiliki alasan untuk membalas dendam pada klan Luo. Sekarang setelah sebuah alasan datang mengetuk pintu mereka, bagaimana mungkin Su Fang tidak menggunakannya? Para eselon atas dari Sekte Biduk, keluar. Su Fang mengeluarkan token suci, dan kekuatan ilahi Dao Surgawi tertinggi menyelimuti seluruh Sekte Biduk. Di alam surga Hunyuan, Sekte Biduk menguasai alam yang luas. Meskipun posisinya tidak terbaik di alam Surga Hunyuan, itu tidak buruk. Rana Sekte Biduk diciptakan oleh ahli tertinggi menggunakan kemampuan ilahi untuk menciptakan tujuh bintang. Tujuh bintang biduk disusun dalam formasi susunan yang kuat. Token suci Su Fang tidak hanya mewakili identitasnya, tetapi juga dapat dengan mudah memobilisasi kekuatan alami Yuan Tiangong dan alam surga Hunyuan. Itu seperti penguasa Dao Surgawi, menekan berbagai alam. Di bawah kekuatan ilahi Su Fang, ketujuh bintang bergetar, dan penghalang kuat yang dibentuk oleh kekuatan alam runtuh lapis demi lapis. Di ketujuh bintang itu, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang seolah-olah hari kiamat telah tiba. Berhenti. Su Fang, segera hentikan. Raungan marah meletus dari tujuh bintang saat para ahli terbang dan langsung menuju Su Fang. Apakah kamu menyuruhku berkeliling? Cahaya ilahi Su Fang menyelimuti ahli sekte biduk. Tidak hanya dia tidak berhenti, tetapi dia juga mengaktifkan token itu lagi dengan keras. Ketujuh bintang itu berguncang lagi, dan retakan yang jelas muncul di bintang-bintang itu. Dari jauh tampak seperti retakan, tetapi pada bintang-bintang, langit dan bumi runtuh. Ruang budidaya yang tak terhitung jumlahnya telah runtuh, dan banyak dewa telah mati. Santo Su Fang, mohon ampun. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah daois bintang tujuh. Tingkat kultifasinya berada di surga kesembilan integrasi dao. Dia harus menahan amarahnya dan mengepalkan tinjunya ke arah Su Fang. Huff. Su Fang menyimpan token itu, dan sekte biduk menghindari bencana. Su Fang memandang lelaki tua itu dengan jijik. Kamu adalah pemimpin sekte biduk. Orang tua itu mengertakan gigi. Saya adalah Master Sekte Biduk. Su Fang mengangguk. Bagus sekali. Alam surga kita mempunyai lebih dari 10 ribu pengkhianat yang telah ditangkap oleh sekte biduk. Panggil mereka keluar. Master Sekte Biduk berkata, sejak kapan ada pengkhianat di sekte biduk kita? Para ahli itu meninggalkan alam surga secara sukarela dan bergabung dengan sekte biduk kami. Selain itu, mereka hanya direkrut oleh alam surga, bukan budak dari alam surga. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa mereka adalah pengkhianat? Mereka bergabung dengan Sekte Biduk, jadi mereka adalah anggota Sekte Biduk. Maafkan saya karena tidak bisa mematuhinya. Su Fang mencibir. Mereka semua adalah anggota Sekte Bidukmu sekarang. Orang tua itu berkata dengan tegas, iya. Baiklah, aku tidak perlu kamu menyerahkannya. 2.256 Siapa yang tahu? Saat berikutnya, Su Fang mengubah topik pembicaraan. Ketika para pengkhianat ini direkrut oleh dunia surgawi, mereka mengambil artefak ilahi dan sejumlah besar sumber daya dari dunia surgawi. Mereka juga memperoleh banyak manfaat saat berada di dunia surgawi. Tidak berlebihan bagiku untuk meminta mereka mengembalikan semuanya, bukan? Ahli mana yang diburu oleh Sekte Biduk yang tidak memperoleh manfaat di dunia surgawi? Karena mereka telah mengkhianati dunia surgawi, mereka secara alami tidak akan melepaskan manfaat yang sudah ada di mulut mereka. Sudah sewajarnya Su Fang memintanya sekarang. Bahkan jika masalah ini dibawa ke Allah hukuman, Su Fang tetap berada di pihak yang benar. Ekspresi pemimpin Sekte Biduk sedikit berubah. Sekte Biduk akan menanggung hutang mereka pada dunia surgawi. Sangat bagus. Su Fang melambaikan tangannya dan mengirimkan Slip Giyok ke arah yang lebih tua. Pemimpin Sekte Biduk menangkap batu Giyok itu dan menghancurkannya. Ekspresinya berubah lagi. Banyak, tidak mungkin bagi mereka memperoleh begitu banyak manfaat dari dunia surgawi. Informasi dalam Slip Giyok mencantumkan secara rincin para ahli yang diburu oleh Sekte Biduk selama bertahun-tahun, serta artefak ilahi dan sumber daya yang mereka peroleh di dunia surgawi. Namun, jumlah akhirnya sepuluh kali lebih banyak dari yang mereka peroleh. Secara total, itu setara dengan nilai total seluruh dunia surgawi. Tentu saja, mustahil bagi mereka untuk mengambil begitu banyak manfaat dari dunia surgawi, kata Su Fang dengan santai. Su Fang tersenyum dingin dan berkata, setelah bertahun-tahun, pasti ada ketertarikan. Minat Su Fangku agak tinggi. Biasanya, sepuluh kali lipat. Pemimpin Sekte Biduk sangat marah. Su Fang, jangan melangkah terlalu jauh. Mata dingin Su Fang menyapu si tua. Dia berkata dengan nada mendominasi, Aku, Su Fang, menindasmu hari ini. Lalu kenapa? Para petinggi Sekte Biduk sangat marah. Itu seperti gunung berapi yang akan meletus. Su Fang, meskipun kamu adalah putra suci dari Istana Surgawi Primordius, kamu tetap tidak berhak menjadi sombong dan lalim di dalam dunia Surgawi Primordius. Jangan lupa bahwa Istana Surgawi Primordius masih memiliki balai hukum dan hukumannya sendiri. Pemimpin Sekte Biduk sangat marah. Dia segera mengeluarkan jimat rune dan menghubungi Aulah Hukuman di dunia Surgawi. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, tetua klan raja dari Aulah Hukuman tiba bersama lebih dari selusin tetua hukuman. Sekarang Tuan Istana secara pribadi telah melangkah maju, mari kita lihat apakah kamu masih bisa begitu sombong. Pemimpin Sekte Biduk sangat senang dengan dirinya sendiri. Seolah-olah dia sedang menunggu penyelamatnya, dia menceritakan semua yang telah terjadi. Kepala Balai Hukuman berkata kepada Su Fang, anak suci, Su Fang, Anda di sini hanya untuk meminta minat, bukan untuk menangkap para pembelot itu. Mendengar nada suara ketua Aulah tidak terdengar, ekspresi eselon atas Sekte Biduk langsung berubah. Su Fang menganggup dan berkata, apa gunanya menangkap para penjaga pagar itu? Apakah kamu ingin terus mengeluarkan uang untuk membesarkan mereka? Jika ada faksi lain, hukuman bagi para pembelot ini akan berkisar dari melumpuhkan tempat tinggal ilahi dan bukaan ilahi mereka hingga menguliti kulit mereka. Karena Sekte Biduk menerima para pengkhianat ini, mereka juga harus memikul tanggung jawab. Anak suci Su Fang hanya mengambil kembali manfaat yang telah diambil oleh para ahli itu dari alam surga. Betapa baik hati, guru balai disiplin menghela nafas kagum. Kemudian dia berteriak kepada pemimpin Sekte Biduk, jika Sekte Biduk tidak dapat memuaskan putra Suci Su Fang, maka saya akan menegakkan keadilan bagi Anda. Para petinggi Sekte Biduk terkejut dan marah. Mereka tidak mengira punishment hall begitu bias terhadap Su Fang. Ada juga seorang ahli klan Luo di antara tetua balai hukuman. Pemimpin Sekte Biduk memandang tetua klan Luo ini, berharap dia akan angkat bicara dan membantu. Namun, ahli klan Luo ini menggelengkan kepalanya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Hati pemimpin Sekte Biduk tenggelam ke dasar. Dia mengertakan gigi dan berkata, Sekte Biduk akan menyerahkan para pengkhianat ini kepada putra Suci Su Fang. Jangan biarkan siapapun dari Sekte Biduk hidup. Su Fang mendengus dan berkata, baru saja kamu mengatakan bahwa karena para ahli ini berasal dari Sekte Biduk, Sekte Biduk akan bertanggung jawab penuh atas mereka. Sekarang Anda akan kembali pada kata-kata Anda. Apakah menurut Anda saya mudah ditindas? Mata Hallmaster of Punishment Hall juga menjadi tajam. Tidak ada jalan lain. Di bawah paksaan Su Fang dan balai hukuman, pemimpin Sekte Biduk tidak punya pilihan selain membayar 10 kali lipat kompensasi menurut daftar Su Fang. Sebelumnya, Sekte Biduk telah merekrut lebih dari 10 ribu ahli dari dunia surga. Manfaat yang diperoleh begitu banyak orang dari dunia surga, ditambah bunga 10 kali lipat, setara dengan nilai dunia yang besar. Sekte Biduk bukanlah kekuatan tertinggi di alam semesta. Bisa dikatakan mereka mengalami kerugian yang besar dengan mengeluarkan uang sebanyak itu sekaligus. Mereka hampir kehilangan seluruh asetnya. Terima kasih, Sekte Biduk. Masih banyak ahli di dunia surga. Kamu boleh memburu mereka kapan saja. Su Fang menghitung berbagai sumber daya dan menghitung kompensasinya. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada pemimpin Sekte Biduk. Kemudian, dia berterima kasih kepada Master Punishment Hall dan meninggalkan Sekte Biduk. Master Sekte, lain kali Anda memburu seseorang, Anda harus tahu siapa yang Anda perburuan terlebih dahulu. Jika Anda tidak berhasil, Anda mungkin menghancurkan rumah Anda sendiri. Master Punishment Hall mendengus tanpa alasan dan pergi bersama Elder Punishment Hall. Su Fang, kamu terlalu pengganggu. Master Sekte Biduk mengertakan gigi. Setelah membentuk segel, Su Han guang mekar di antara telapak tangannya dan mengembun menjadi bayangan roh primordial pria parubaya. Elder Luo, Anda harus membuat keputusan untuk Sekte Biduk kami. Pria parubaya ini adalah seorang tetua yang bertugas menangani urusan klan Luo. Meskipun dia bukan tokoh besar di klan Luo, dia jelas merupakan tokoh besar. Master Sekte Biduk menceritakan apa yang baru saja terjadi dengan sedikit hiasan. Tanpa diduga, pria parubaya itu memarahinya secara langsung. Huh, Tuan Muda Singtian dirugikan oleh kalian orang-orang yang tidak kompeten. Karena Su Fang, Tuan Muda Singtian dibawa pergi oleh Balai Hukuman Yuan Tianong. Saat ini, Sekte Biduk masih memprovokasi Su Fang. Kamu mendekati kematian, bukankah itu hanya kehilangan uang? Tidak ada yang meninggal. Apa masalahnya? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dan aku tidak mau melakukannya. Bayangan roh primordial pria parubaya itu mendengus dingin dan menghilang. Para petinggi dari Sekte Biduk tercengang dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Terjadi keheningan yang lama. Master Sekte Biduk tiba-tiba meraih sebuah bintang di Sekte Biduk. Seorang lelaki tua jelek dengan bintik hitam di wajahnya ditangkap oleh Master Sekte Biduk dan muncul di hadapannya. Orang tua ini adalah Tuan Dewa Suansu yang telah bergabung dengan Sekte Biduk bersama ratusan ahli. Sekte Master, apa yang kamu? Tuan Dewa Suansu tidak tahu apa yang terjadi dan dia tampak ketakutan. Pergi ke neraka. Pemimpin Sekte Biduk melampiaskan kemarahannya pada Tuan Dewa Suansu. Dia menembakkan seberkas cahaya bintang yang berubah menjadi bayangan bintang. Itu seperti bintang jatuh. Tuan Dewa Suansu tidak bisa menahan diri sama sekali dan segera menjadi debu. Setelah memeras Sekte Biduk, Su Fang tidak kembali ke Sekte Biduk. Sebaliknya, dia pergi ke alam Dewa Sansekerta yang tidak jauh dari Sekte Biduk. Di antara penguasa yang menciptakan Yuan Tiangong, ada juga penguasa dari bahasa Sansekerta. Oleh karena itu, bahasa Sansekerta dari alam Dewa Kuno memiliki hak untuk tinggal di Yuan Tiangong. Namun, sebagian besar orang Sansekerta dari alam Dewa Surga Brahma tidak memiliki hak untuk tinggal di Yuan Tiangong. Sebaliknya, mereka menempatkan artefak ilahi penciptaan berbahasa Sansekerta di alam Dewa Surga kekacauan sebagai tempat tinggal cabang utama bahasa Sansekerta. Menara setinggi 10.000 meter melayang di kehampaan. Menara Raksasa itu memiliki desain yang sederhana, namun mempesona dengan emas dan batu biok. Auranya sangat luas dan kuno, dan pola matahari, bulan, bintang, burung, dan binatang di atasnya tampak nyata. Menara Brahma Sein. Sungguh artefak ilahi penciptaan. Sufang memandang Menara Brahma Sein dan mengingat bagaimana dia menyamar sebagai Fan Ye dan menyelinap ke dalam menara. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin. Kemudian, Sufang mengaktifkan Rohki Dharma Ungu dan memproyeksikan kekuatan dunia Yin dan Yang. Kekuatan ilahi yang mengejutkan yang dapat mengendalikan langit dan bumi langsung menyelimuti seluruh Menara Brahma Sein. Kiel 11. Bas dengungan-dengungan gelombang. Seperti yang diharapkan dari artefak ilahi penciptaan, bahkan Rohki Dharma Ungu pun tidak dapat mengendalikannya. Namun, Rohki Dharma Ungu masih mengguncang Menara Brahma Sein dan menyebabkannya bergetar. Aura Agung tiba-tiba meletus dan menghancurkan kekuatan ilahi Rohki Dharma Ungu. Itu bahkan mendorong Sufang mundur 100 mil. Ini benar-benar harta karun yang bagus. Rohki Dharma Ungu tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Namun, jika aku mengaktifkan cermin suci asal, aku mungkin bisa menyerapnya ke dalam dimensi cermin. Sufang sebenarnya memiliki desain di Menara Brahma Sein. Namun, itu hanya sebuah pemikiran. Belum lagi dia tidak bisa mengekspos cermin itu sekarang, bahkan jika dia bisa mengeluarkan cermin itu, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan bisa merebut Menara Brahma Sein di depan begitu banyak ahli bahasa Sansekerta. Jika dia benar-benar berani melakukan itu, penguasa Sansekerta pasti akan mengambil tindakan secara pribadi. Keributan yang disebabkan oleh Menara Brahma Sein menyebabkan keributan besar di dunia batin dan membuat khawatir semua ahli bahasa Sansekerta. Suosh, suosh, suosh. Sekelompok ahli berkulit hitam menyerang Sufang dengan gila-gilaan. Sansekerta, kamu ingin membunuhku. Sufang mengeluarkan token suci, dan suaranya tersapu bersama dengan kekuatan surgawi yang perkasa. Banyak pembudidaya suku Brahman berhenti karena terkejut. Mereka memandang Sufang, mata mereka dipenuhi kebencian yang mengerikan. Saat ini, bahasa Sansekerta yakin bahwa Sufang adalah pelaku di balik kematian lebih dari seratus jenius alam dewa surga Brahma dan hilangnya esensi darah leluhur pendiri Sansekerta. Selain itu, artefak ilahi penciptaan setengah Sansekerta, sepanduk bintang terselubung surga, telah jatuh ke tangan Sufang. Bahkan, beberapa orang bahkan menduga Sufang bertanggung jawab atas kematian si jenius Sansekerta, Fan Su. Dengan kebencian yang begitu dalam, bagaimana mungkin seluruh ras Brahma tidak begitu membenci Sufang. Namun, ketika mereka melihat token di tangan Sufang dan teringat bahwa bahasa Sansekerta alam dewa kuno telah memerintahkan mereka untuk tidak memprovokasi Sufang, para ahli alam dewa surga Brahma hanya bisa menahan amarah mereka. Sufang, apakah kamu mencoba memulai perang dengan bahasa Sansekerta dengan menyerang menara Brahma Sein? Seorang lelaki tua berambut putih terbang keluar dari kerumunan dan berteriak pada Sufang. Hentikan, putra suci Sufang. Master balai hukuman dari alam surga Hunyuan muncul di depan Sufang. Kepala Ola, yang lahir di kalangan Kekaisaran, sangat tertekan. Dia baru saja memeras Sekte Biduk dengan kejam, dan sekarang dia menyerang menara Brahma Sein. Sejak dia kembali ke alam surga Hunyuan, alam surga Hunyuan tidak memiliki momen damai. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Sufang. Ia dilahirkan di kalangan Kekaisaran, dan status putra suci Sufang diberikan oleh keberadaan tertinggi rakyat Kekaisaran. Bukan saja dia tidak bisa melakukan apapun pada Sufang, dia juga harus melindungi Sufang. 2257 Bolehkah saya tahu mengapa bahasa Sansekerta berhutang kepada orang suci kali ini? Mustahil bagi Punishment Hall untuk tidak mengetahui bahwa bahasa Sansekerta telah menggunakan pilar penekan surga untuk melahap rohki di dunia surgawi. Master Balai Hukuman tahu apa yang dibicarakan Sufang. Dia mengangkat alisnya dan mendengus tanpa ekspresi. Pemimpin Sansekerta itu berkata dengan dingin, Sufang, apakah menurutmu kamu bisa melawan semua ras dan faksi surgawi hanya karena kamu telah menjadi orang suci Yuan Tiangong? Sufang membalas dengan belak-belakan, Sufang ku tidak pernah mengatakan bahwa kita akan melawan ras atau faksi langit manapun. Namun, jika ada yang berani menginjak kepalaku, tidak peduli ras atau faksi langit manapun, aku akan membuat mereka membayarnya kembali. Sepuluh kali lipat. Kemudian, dia menatap pemimpin Sansekerta itu dan berkata dengan dingin, Sansekerta menggunakan pilar penekan surga untuk mencuri kiroh di dunia surgawi di luar dunia surgawi saya. Sansekerta harus memberi saya penjelasan tentang hal ini. Di tengah kerumunan, seorang pemimpin Sansekerta berteriak, Sufang, kamu ingin bahasa Sansekerta mengembalikan kirohmu. Ada begitu banyak kiroh di dunia surgawi. Jika kami memberikan semuanya kepadamu, aku khawatir dunia surgawi akan menang. Aku tidak bisa menggunakan semuanya. Orang-orang Sansekerta tertawa terbahak-bahak, disusul gelombang ejekan dan ejekan. Pemimpin Sansekerta itu mendengus. Orang suci Sufang benar-benar mendominasi. Bahasa Sansekerta saya tidak memasuki dunia surgawi dan bahkan tidak mengambil satu inci pun dari tanah Anda. Kami juga tidak menyakiti siapapun di dunia surgawi Anda. Kami hanya menggunakan pilar penekan surga untuk menyerap beberapa spirit ki di kehampaan di luar. Anda sebenarnya ingin meminta penjelasan dari ras saya. Apakah menurut Anda dunia surgawi adalah milik Sufang? Pilar penekan surga ditempatkan di depan pintu dunia surgawi, namun mereka mengklaim bahwa mereka tidak menyerang dunia surgawi sama sekali. Sebaliknya, mereka mengatakan bahwa Sufang mendominasi. Bahasa Sansekerta arogan dan mendominasi. Sufang terkekeh. Maksudmu selama kita tidak menyerang wilayah manapun atau melukai siapapun, bahasa Sansekerta tidak bersalah. Pemimpin Sansekerta itu mendengus. Itu benar. Sufang mengangguk. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Master Balai Hukuman menghela nafas lega. Namun, Su kemudian menatap tajam ke arah pemimpin Sansekerta itu. Bahasa Sansekertamu menyerang keluargaku. Bagaimana kamu akan menjelaskan hal ini padaku? Ketika Rilem-Rilem Lord dan King Yu tiba di dunia surgawi, King Yu tiba di dunia surgawi. Untungnya, King Yu dan King Yu tiba di dunia surgawi, di dunia surgawi. King Yu tiba di dunia surgawi, di dunia surgawi, di surgawi, 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 King Yu tiba. King Yu, King Yu tiba, tiba surgawi, 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 surgga. 10.000 tahun telah berlalu, tetapi bagaimana Sufang bisa melupakan permusuhan yang begitu besar? Di masa lalu, Sufang tidak memiliki kekuatan atau pengaruh untuk menangani bahasa Sansekerta. Sekarang Sufang telah naik ke tahap integrasi Dao dan memiliki kekuatan untuk melawan overgod biasa, Tiangong. Tentu saja, dia ingin menyelesaikan dendam lama dan baru. Mata pemimpin Sansekerta itu berkilat kebencian saat menyebutkan masalah ini. Bawahanmu menghancurkan dunia surgawi dan membunuh orang-orangku yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak membalas dendam kepadamu, tapi kamu malah menuduhku. Sufang, menurutmu apakah bahasa Sansekerta itu penurut? Seorang anggota tingkat tinggi Sansekerta berteriak dengan marah, senjata ilahi tertinggi kami, bendera bintang terselubung surga, masih ada di tangan Anda. Serahkan segera. Anggota Sansekerta di kerumunan juga meraung marah. Sufang mencibir, sekelompok bandit memblokir jalan untuk merampok, tetapi beberapa dari mereka pada akhirnya terbunuh. Para bandit mengatakan bahwa pihak lain seharusnya tidak membunuh mereka dan seharusnya dengan patuh menjulurkan kepala mereka dan membiarkan para bandit merampok dan membunuh mereka. Apakah ini logika bahasa Sansekerta? Dia melanjutkan, sedangkan untuk panji bintang terselubung surga, haha, seseorang dari klan Brahmamu mencoba membunuhku dan menggunakan panji bintang terselubung surga untuk mengisolasi peringkat emas kekacauan primordial. Pada akhirnya, dia dibunuh olehku, jadi spanduk bintang terselubung surga secara alami adalah milik saya. Master Balai Hukuman berkata dengan suara rendah, bahasa Sansekerta tidak melakukannya dengan baik dalam hal ini. Anggota keluarga tidak boleh terlibat. Jika ada orang yang bisa bertindak begitu ceroboh, bukankah dunia akan berada dalam kekacauan? Adapun hal lainnya, jika bahasa Sansekerta terus menggali nilai-nilai lama, saya khawatir akan semakin merugikan bahasa Sansekerta. Melihat Balai Hukuman secara terbuka mendukung Su Fang, banyak ahli bahasa Sansekerta yang marah. Patriark Sansekerta itu mendengus dan berkata, masalah ini tidak terjadi di Chaos Heaven Realm, jadi Punishment Hall tidak punya hak untuk menanganinya. Lord Hallmaster, sebaiknya Anda tidak ikut campur. Master Punishment Hall terkekeh dan tidak mengatakan apapun lagi. Namun, matanya dipenuhi rasa dingin. Su Fang tampak sangat kejam. Kalau begitu, saya juga bisa pergi ke alam Dewa Surga Brahma dan membunuh setiap anggota bahasa Sansekerta. Kamu berani. Ekspresi kepala keluarga Sansekerta itu berubah saat dia berteriak dengan marah. Anggota Sansekerta lainnya juga mulai mengutuk. Su Fang berkata dengan dingin, apakah menurutmu aku tidak akan berani hanya karena bahasa Sansekerta mengira aku tidak akan berani. Master Balai Hukuman berkata dengan anggun, Patriark Sansekerta, jangan lupakan orang Ji. Bahasa Sansekerta dari alam Dewa Surga Brahma bukanlah bahasa Sansekerta dari alam Dewa Kuno. Hati Patriark Sansekerta itu bergetar. Dia sangat takut ketika memikirkan nasib rakyat Ji. Terlebih lagi, setelah Su Fang dianugerahi gelar Putra Suci, Sansekerta dari alam Dewa Kuno telah mengeluarkan dekrit yang melarang mereka memprovokasi Su Fang. Setelah berpikir sejenak, Master Balai Hukuman berkata dengan suara yang dalam, serangan terhadap keluargamu bukanlah niat dari petinggi Sansekerta. Itu dilakukan oleh anggota klan yang sangat membencimu. Senza Tianjun. Su Fang mengangkat alisnya saat aura ganas melonjak di dalam hatinya. Kebencian antara dia dan Senza Tianjun, dari kaisar besar mata air kuning hingga ketuhanan primal chaos hingga penculikan Suan Lingzi dan permusuhannya dengan bahasa Sansekerta, semuanya karena Senza Tianjun. Patriark Sansekerta itu berkata perlahan, ini adalah dendam pribadi antara anda dan Senza. Serangannya terhadap keluarga dan teman anda tidak ada hubungannya dengan bahasa Sansekerta. Su Fang berkata, kalau begitu, serahkan Senza dan kita akan mengakhirinya. Baik, dendam antara kamu dan Senza akan diselesaikan olehnya, kata kepala keluarga Sansekerta itu dengan dingin. Kemudian, dia berteriak ke menara Brahmasein, Senza, keluar. Nanti dupa. Seorang dewa terbang keluar dari menara Brahmasein dan perlahan terbang ke arah mereka. Su Fang mengamati orang ini dengan penglihatannya yang sempurna dan terkejut. Orang ini tampak tua dengan rambut putih berantakan. Dia tampak berusia enam puluhan atau tujuh puluhan. Auranya lemah dan matanya keruh. Dia tampak dalam keadaan mengikau. Namun, Su Fang tidak akan pernah melupakan aura takdir orang ini. Senza Tianjun. Saya tidak menyangka Senza Tianjun menjadi seperti ini. Para anggota Sansekerta menyingkir saat Senza Tianjun tiba di depan kepala keluarga Sansekerta. Dia perlahan menangkupkan tinjunya ke arah patriark Sansekerta itu seolah dia setengah mati. Kepala keluarga Sansekerta berkata, Senza, apakah kamu masih mengenali Su Fang? Su Fang. Cahaya merah darah tiba-tiba keluar dari mata keruh Senza. Niat membunuh yang tajam dan kejam langsung melonjak ke langit. Dia seperti binatang purba yang terluka. Su Fang, aku akan membunuhmu. Senza mengeluarkan raungan yang tidak manusiawi dan hendak menyerang Su Fang, tetapi kepala keluarga Sansekerta menghentikannya. Su Fang hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Saya tidak berpikir bahwa Senza Tianjun yang tinggi dan perkasa yang pernah mengendalikan kekuatan surgawi dari dunia yang besar akan berakhir seperti ini. Sang Patriark Sansekerta berkata dengan muram, Su Fang, Senza adalah ahli ras kami yang tiada taranya, tetapi Anda seorang diri yang mengubahnya menjadi seperti ini. Ratusan orang jenius Sansekerta dan anggota klan yang tak terhitung jumlahnya telah mati karena Anda. Anda dan Sansekerta dari alam dewa surga Brahma memiliki dendam yang mendalam. Bunuh Su Fang. Balaskanlah anggota klan kita. Banyak anggota klan Sansekerta yang meraung marah ketika mengingat apa yang terjadi di Menara Brahma Sein. Kemarahan banyak orang yang berkumpul sudah cukup untuk membakar langit dan menghancurkan bumi. Bahkan sekarang, tidak ada seorang pun dalam bahasa Sansekerta yang mengerti bagaimana Su Fang menyelinap ke Menara Brahma Sein. Namun, perubahan aneh di kolam suci Brahma, kematian ratusan orang jenius Sansekerta, kegagalan rencana untuk menghidupkan kembali Nenek Moyang dan hilangnya esensi darah Nenek Moyang. Kemudian, kekacauan di Menara Brahma Sein dan kematian klan Sansekerta yang tak terhitung jumlahnya telah menyalahkan Su Fang. Ada pun orang yang paling mencurigakan, perawan suci Luo, klan Brahman tidak berani menanyainya. Latar belakang perawan suci Luo terlalu hebat, begitu hebatnya hingga bahkan para penguasa alam kaisar dari klan Brahman pun harus mewaspadainya. Setelah itu, avatar Senza Tianjun terbunuh dan spanduk bintang terselubung surga jatuh ke tubuh Su Fang. Selama pertarungan memperebutkan gelar anak dewa wilayah bintang kubah biru, tidak hanya bahasa Sansekerta kalah telak dari Su Fang, Senza Tianjun juga dijebak oleh Su Fang. Para ahli bahasa Sansekerta mencari jiwanya dan merusak roh primordialnya. Tidak hanya kekuatannya berkurang drastis, dia juga sering berada dalam keadaan kebingungan. Di mata klan Sansekerta, hutang darah ini cukup untuk membunuh Su Fang seratus kali lipat. Kepala keluarga Sansekerta berkata dengan sungguh-sungguh, Senza, saya ingin Anda menyelesaikan dendam antara Anda dan Su Fang. Apakah Anda berani membunuh? Senza Tianjun mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Matanya menyemburkan api, dan auranya menjadi semakin ganas. Sangat bagus. Kepala keluarga Sansekerta menganggup dan kemudian memandang Su Fang. Su Fang, dendam pribadi antara kamu dan Senza akan diselesaikan dalam pertarungan hidup dan mati hari ini. Apakah kamu berani? Su Fang tersenyum santai. Saya hanya takut setelah saya membunuhnya, bahasa Sansekerta akan terus mengganggu saya. Apapun hasilnya, bahasa Sansekerta akan membiarkan masa lalu berlalu, kata kepala keluarga Sansekerta dengan tegas. Su Fang berkata, kamu menaruh harapanmu pada orang gila. Kamu harus yakin bahwa kamu akan menang. Namun, aku akan tetap melakukan apa yang kamu inginkan. Kepala keluarga Sansekerta menganggup dan matanya dipenuhi dengan kekejaman dan kedinginan. Dia kemudian berteriak dengan dingin pada Senza Tianjun, buka mulutmu. Senza Tianjun tertegun dan secara naluriah membuka mulutnya. Kepala keluarga Sansekerta mengeluarkan pil hitam dari telapak tangannya dan langsung melemparkannya ke mulut Senza Tianjun. Saat itu juga, aura Senza Tianjun terus meningkat, dan dia dengan cepat pulih ke basis kultifasi sebelumnya, mencapai ketinggian yang menakjubkan dari surga kelima dari tahap integrasi Tao. KKK Tubuh Dewa Senza Tianjun mengeluarkan serangkaian suara ledakan rendah, dan kemudian meluas dengan cepat. Auranya pun terus melambung tinggi. Setelah lima atau enam nafas, kekuatan menakutkan Senza Tianjun setara dengan surga kesembilan dari tahap integrasi Tao. Ekspresi Master Punishment Ho langsung berubah. Su Fang, berhati-hatilah. Itu adalah pil seratus nafas abadi. Pil abadi seratus nafas. 2.258 Pil seratus nafas abadi Pil ini adalah kelas raja dan sangat langka. Namun, pil ini bahkan lebih terkenal daripada pil fortune saint. Setelah menelan pil seratus nafas abadi, budidaya dewa sejati akan meningkat dengan cepat hingga batas wilayah kekuasaannya. Misalnya, dewa sejati dari alam hirarki surga pertama akan mampu mencapai puncak alam hirarki surga ke-9 setelah mengonsumsi pil abadi seratus nafas. Namun, pil ini akan menguras kehidupan dewa sejati dan menghabiskan potensi masa depan mereka. Oleh karena itu, efek sampingnya sangat jelas terlihat. Pada dasarnya, setelah mengonsumsi pil abadi seratus nafas, istana ilahi dewa sejati, roh yang, dan tubuh ilahi akan mengering dan menjadi cacat atau mati. Selain itu, pil abadi seratus nafas hanya dapat dipertahankan selama seratus nafas, sesuai dengan namanya. Karena menyempurnakan pil seratus nafas abadi memerlukan esensi darah ahli dewa iblis, pil ini juga dikenal sebagai pil iblis hitam. Jumlah mereka sangat sedikit dan penuh dengan kejahatan. Dewa sejati biasa tidak akan meminum pil ini kecuali mereka berada dalam situasi hidup dan mati. Untuk menghadapi Sufang, pemimpin suku Brahma sebenarnya telah membuat penguasa surga Senza menelan ramuan abadi seratus nafas. Dia benar-benar kejam. Dia bahkan bisa begitu kejam terhadap anggota sukunya sendiri. Dia menggunakan nyawa anggota suku dengan imbalan kekuatan seratus nafas untuk menghadapi Sufang. Saat ini, ada lebih dari 10 juta orang sansekerta berkumpul di luar menara Suci Buddha. Setelah menyaksikan Senza Tianjun meminum pil seratus nafas abadi, wajah mereka dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Mata mereka dipenuhi kebencian saat menatap Sufang. Senza Tianjun adalah seorang ahli bahasa sansekerta yang terkenal. Terlepas dari hasilnya, dia tidak akan bisa lolos dari kematian dalam pertarungan hari ini dengan Sufang. Tentu saja, banyak orang sansekerta yang merasa kasihan atas kematian kaumnya sendiri. Namun, tidak ada yang memikirkan mengapa kejadian hari ini bisa terjadi. Sebaliknya, semua kebencian mereka dialihkan ke Sufang. Bunuh Sufang. Kill 11. Bunuh. 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 Orang sansekerta meraung. Suara mereka mengguncang langit dan kehampaan bergetar. Bahkan menara suci Buddha mengeluarkan niat membunuh yang kuat. Sufang memandang ke kepala balai hukuman dan berkata, Tuanku, ada begitu banyak orang sansekerta yang secara terbuka menyerukan kematian putra suci Yuan Tiamong. Apakah mereka berencana memulai pemberontakan? Tanpa menunggu ketua balai berbicara, Patriark sansekerta berkata dengan dingin, Tuan balai, ini adalah dendam pribadi antara Senza dan Sufang. Mungkinkah balai hukuman memihak padanya? Guru balai disiplin mendengus, tetapi tidak mengatakan apapun. Senyuman mendominasi muncul di wajah Sufang. Kamu hanya berada di tahap puncak integrasi Dao. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku? Sufang. Senza, ayo, saatnya menyelesaikan dendam di antara kita. Su, Fang. Senza Tianjun menyerang Sufang dengan aura amat buruk yang kuat. Tubuh Sufang bergoyang, dan dia muncul di udara di atas menara Suci Buddha. Senza, bunuh dia, suku kami akan melakukan segala daya kami untuk mengasuh keturunanmu. Patriark Sansekerta mengirimkan suaranya ke Senza. Cahaya dingin muncul di matanya. Dengan bantuan pil abadi seratus nafas, kekuatan Senza Tianjun telah mencapai tahap puncak integrasi Dao. Dia telah bergabung dengan Dao Surgawi, dan dia telah menjadi satu-satunya penguasa langit dan bumi. Selain itu, ia juga bergabung dengan sebagian kekuatan menara Suci Buddha. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan seorang kultifator di tahap puncak integrasi Dao harus menghindarinya. Senza Tianjun menyerang Sufang. Dia dengan cepat membuat serangkaian segel tangan, dan puluhan ribu sinar kemasan muncul dari tubuh dewanya. Dia memanfaatkan kekuatan Dao Surgawi dan membentuk sebuah dunia. Bayangan bumi, gunung, sungai, langit, matahari, bulan, bintang, angin, hujan, guntur, dan kilat melintas. Mereka dengan cepat menjadi nyata dan membentuk dunia nyata yang menyelimuti Sufang. Mata guru balai hukuman berkedip-kedip, dan dia mengirimkan suaranya kepada Sufang. Murid suci Sufang, berhati-hatilah. Kamu hanya perlu mengulur waktu selama seratus napas. Sufang telah melewati menara 10.000 mantra tingkat 68, yang membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan pembudidaya tingkat raja biasa. Namun, itu hanyalah cobaan, dan bukan pertarungan hidup dan mati. Oleh karena itu, Master Balai Hukuman tidak berpikir bahwa Sufang memiliki kekuatan untuk mengalahkan Sen Zatianjun. Bahkan jika dia menang, itu akan menjadi kemenangan yang dahsyat. Selain itu, Sufang belum lama berada di menara 10.000 mantra, dan dia belum pulih dari konsumsi di menara tersebut. Tidak mungkin dia menjadi tandingan Sen Zatianjun. Tentu saja, Master Balai Hukuman tidak bisa melihat Sufang mati di depannya, bahkan jika dia terluka parah. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia tahu betul tentang posisi Sufang di hati rakyat kekaisaran. Jika dia dilukai oleh Sen Zatianjun, rakyat kekaisaran tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Oleh karena itu, dia buru-buru mengingatkan Sufang untuk mengulur waktu sebanyak mungkin. Setelah efek ramuan abadi 100 nafas hilang, Sen Zatianjun hanya bisa menunggu kematian. Siapa yang tahu? Setelah Sufang membuat segel tangan, tubuh fisiknya runtuh lapis demi lapis, dan dia langsung berubah menjadi alam surga bawah tanah. Kemudian, tubuh fisik terkondensasi dari darah, dan kekuatan dunia yin yang diproyeksikan dari tubuhnya. Ia bekerja sama dengan dunia bawah surga dan berubah menjadi dunia nyata dan menakutkan dengan kubah berdarah menutupi langit dan lautan darah menutupi bumi. Dunia Sufang langsung menyatu dengan dunia nyata dan bertabrakan hebat dengan dunia Sen Zatianjun. Gunung, sungai, matahari, bulan, dan bintang di dunia Sen Zatianjun hancur lapis demi lapis dalam tabrakan tersebut dan ditelan oleh dunia bawah surga. Dunia Sufang juga dengan cepat melemah. Kubah berdarah itu hancur, dan lautan darah berguncang. Doppelganger bayangan darah, cakar darah hitam. Blut Sadow Doppelganger melayang keluar dari darah dan menerkam Sen Zatianjun. Telapak tangan besar yang berdarah juga mengembun dari kubah berdarah dan meraih Sen Zatianjun. Darahnya menderu dan berputar, melepaskan gelombang kekuatan yang melahap, dan menyapu Sen Zatianjun seperti tsunami. Serangkaian tabrakan yang mengguncang bumi memicu serangkaian ledakan besar. Darah dan Ki Sen Zatianjun dengan cepat menipis, dan kekuatannya juga melemah dengan cepat. Dia jatuh dari puncak surga ke sembilan tahap integrasi Dao. Namun, dia mengandalkan pil dan membakar kekuatan hidupnya untuk mencapai tingkat kultivasinya saat ini. Ditambah lagi, dia sudah sedikit mengigau. Setelah menelan pil seratus nafas abadi, pikirannya berada dalam keadaan kacau. Dunia bawah surga memiliki kemampuan tertinggi untuk melahap kekuatan hidup, garis keturunan, dan bahkan jiwa. Darah dan Ki Sen Zatianjun terus menerus menipis, dan roh primordial serta kesadarannya berada di ambang kehancuran. Kekuatannya bagaikan kastil yang dibangun di atas pasir. Saat kekuatan hidup, roh primordial, dan kesadarannya dilahap, fondasinya sudah tidak ada lagi, dan tingkat kultivasinya juga runtuh. Sen Sa, meskipun kamu tidak ingat kaisar agung musim semi kuning yang kamu bunuh di dunia luar, aku akan tetap membalaskan dendamnya hari ini. Aku akan membunuhmu dengan senjata ilahi dan kemampuan ilahi miliknya. Tubuh fisik Su Fang mendominasi darah, dan kekuatan dunia di tubuhnya tiba-tiba meletus. Jika bukan karena bentuk Dao Surgawi membutuhkan waktu lama untuk pulih dari konsumsi selama pagoda 10 ribu mantra, dan Su Fang ingin membalas dendam kaisar besar musim semi kuning, membunuh Sen Zatian Jun tidak akan berhasil. Sangat merepotkan. Di bawah kekuatan Dao Surgawi yang menghancurkan, dunia Sen Zatian Jun tiba-tiba hancur. Itu berubah dari kenyataan menjadi ketiadaan, dan kemudian menghilang. Darah melonjak seperti ombak yang mengamuk menghantam pantai. Kemudian, Su Fang mengaktifkan pedang reinkarnasi dunia bawah, dan kekuatan reinkarnasi meletus. Ini memicu gelombang lautan darah setinggi seribu kaki dan menelan Sen Zatian Jun. Sen Zatian Jun mengeluarkan serangkaian raungan marah. Pada akhirnya, pedang reinkarnasi dunia bawah menembus kepalanya. Mayatnya terombang ambing di lautan darah. Segera, itu terkorosi lapis demi lapis dan berubah menjadi bagian dari lautan darah. Su Fang mengembalikan pedang reinkarnasi dunia bawah ke dalam tubuhnya. Roh asli pedang reinkarnasi dunia bawah memancarkan pemikiran, Tuan, jika Tuan Tua tahu bahwa Anda untuk membalaskan dendamnya, dia pasti akan sangat bersyukur. Sen Zatian Jun meninggal di laut darah dunia bawah. Ini juga merupakan kehendak surga. Su Fang dengan cepat mereformasi lautan darah dan kubah darah. Adapun Sen Zatian Jun, yang belum sepenuhnya dilahap, dia melemparkannya ke Gui-gui. Dari awal pertempuran antara Sen Zatian Jun dan Su Fang hingga Su Fang membunuhnya, hanya sekitar 20 napas waktu telah berlalu. Sen Zatian Jun dimakan hidup-hidup di bawah tatapan orang San Sekerta yang tak terhitung jumlahnya. Di luar Menara Suci Buddha. Setelah hening sejenak, raungan kemarahan segera meletus, bunuh Su Fang dan balas dendam sensa. Ratusan ahli bahasa San Sekerta bergegas keluar. Hampir seluruh masyarakat San Sekerta gelisah. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Penguasa balai hukuman menembakkan suan guang hitam, yang dengan cepat berubah menjadi rantai besi hitam dan mengunci selusin orang San Sekerta di depan. Rantai besi hitam itu mengeluarkan api putih dan membakar sekitar selusin orang San Sekerta menjadi abu dalam sekejap. Orang San Sekerta lainnya dikejutkan oleh penguasa balai hukuman dan segera terdiam. Penguasa balai hukuman berkata dengan tegas, San Sekerta, apakah kamu ingin diusir dari alam surga hunyuan? Sang Patriark San Sekerta melambaikan tangannya untuk menghentikan kemarahan orang San Sekerta. Dia mengertakan gigi dan berkata kepada Su Fang, Su Fang, apakah kamu puas sekarang? Su Fang menjawab dengan malu-malu, jika orang San Sekerta dapat mengembalikan energi spiritual yang mereka rampas dari alam surga hunyuan, maka saya akan puas. Patriark San Sekerta itu tertawa terbahak-bahak. Su Fang, beraninya kamu menerobos masuk ke wilayah San Sekerta, membunuh ahli San Sekerta kami, dan bahkan mencoba memeras uang dari orang San Sekerta. Dia kemudian menunjuk Menara Suci Brahma di belakangnya dan tertawa kecil. Jika kamu ingin energi spiritualmu kembali, ambillah sendiri. Menara Suci Brahma adalah alat penciptaan ilahi. Itu adalah harta karun yang dipelihara dari surga. Tidak hanya kaya akan energi spiritual, tetapi juga mengandung kekuatan penciptaan. Bahkan seorang penguasa pun akan kesulitan untuk memindahkan alat ilahi semacam itu. Su Fang baru berada di tahap surgawi ketiga dari tahap integrasi Dao, jadi bagaimana dia bisa melakukan sesuatu terhadap Menara Suci Brahma. Tanpa diduga, Su Fang menangkupkan tinjunya dan tersenyum, Terima kasih, Patriark. Kalau begitu saya tidak akan berdiri di upacara. Mohon menjadi saksi saya, Tuan Guru Kuil. Ini adalah sesuatu yang disetujui secara pribadi oleh Patriark San Sekerta. Kepala Balai Hukuman terkejut dan bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Su Fang. Patriark San Sekerta itu mencibir. Tiba-tiba gelombang. Tubuh Su Fang tiba-tiba meletus dengan kiungu misterius, dan semacam kekuatan yang menentang surga dan merebut surga muncul di dalam dirinya. Ledakan. Sebuah tangan takasat mata menyelimuti Menara Suci Buddha sebelum meraihnya dengan kejam. Bas dengungan-dengungan. Menara Suci Buddha bergetar hebat. Pemimpin suku Brahman bisa merasakan ketakutan naluriah dari kesadaran yang dipancarkannya. Gumpalan ki penciptaan dan keberuntungan diambil secara paksa dari Menara Suci Buddha oleh Su Fang sebelum dilahap oleh Roh Ki Dharma Ungu. Ini berlangsung selama sekitar selusin napas waktu sebelum Menara Suci Buddha meletus dengan getaran yang membuat Su Fang terbang. Ketika mereka melihat Menara Suci Brahma lagi, mereka melihat bahwa cahaya besar yang dipancarkannya telah meredup secara signifikan. Terlebih lagi, setiap makhluk ras Brahma dapat merasakan bahwa sesuatu yang sangat penting telah direnggut dari mereka. Harta Benda Sansekerta, aku tidak akan berterima kasih. Jika saya kekurangan energi spiritual di masa depan, saya bisa pergi ke alam surga untuk menjarahnya. Saya akan melakukan perjalanan ke Menara Suci Buddha. 2259 Berita tentang Sekte Biduk dan Bahasa Sansekerta menyebar ke seluruh surga Hunyuan hanya dalam beberapa hari. Beberapa orang percaya bahwa Sekte Biduk dan Bahasa Sansekerta lah yang menyebabkan hal ini. Yang satu mencoba memburu Su Fang, sementara yang lain mencoba membunuh keluarga Su Fang. Ini adalah tindakan yang dianggap memalukan oleh vaksi manapun, jadi serangan balik Su Fang tidak berlebihan sama sekali. Namun, ada pula yang percaya bahwa Su Fang adalah orang picik yang mengandalkan rasa hormat rakyat kekaisaran dan statusnya sebagai orang suci Yuan Tiangong untuk menindas orang lain. Su Fang tentu saja tidak peduli dengan pendapat orang lain. Setelah kembali ke Square Heaven World, dia tinggal sementara. Pertama, dia ingin menemani ayahnya, Su Yautian, Su An Yintian, dan anggota keluarga serta teman lainnya. Kedua, dia ingin secara pribadi mengawasi dunia surga persegi untuk mencegah Ras Brahma dan Ras Luo membalas dendam. Su Hansin juga tinggal di alam langit, tidak hanya untuk menemani kakeknya, Su An Yintian, tetapi juga untuk bertemu kembali dengan Su Fang. Pada saat yang sama, Su Fang tidak berhenti berkultivasi, terutama untuk pulih dari pertempuran dengan Senza Tianjun dan memulihkan avatar Dao Surgawi miliknya. Setelah melahap sebagian kepenciptaan terhubung dan pemeliharaan dari Menara Suci Buddha, Su Fang sangat gembira saat mengetahui bahwa jiwa Dharma Awan Ungu telah mengalami perubahan signifikan. Tidak hanya setiap sudut tubuh dewanya menyatu dengan Roh Dharma Awan Ungu, Istana Dao Langit dan Bumi juga dipenuhi dengan Awan Ungu yang misterius. Jika dia mengubahnya menjadi dunia internal, dia bisa dengan jelas merasakan nasib Dao Surgawi yang halus. Roh asal Roh Dharma Awan Ungu, Ahzi, telah menjadi keberadaan Jasmani. Namun Roh Dharma Awan Ungu tidak dianggap telah mengalami metamorfosis. Su Fang memutuskan untuk tinggal di aula artefak selama beberapa waktu setelah kembali ke Yuan Tiangong dan mencoba menyerap Awan Ungu hamil besar. Faktanya, apa yang paling dikhawatirkan Su Fang adalah Roh Dharma Awan Ungu dari Dewa Api Surgawi. Jika dia bisa menyatu dengannya, Roh Dharma Awan Ungu Su Fang pasti akan mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Selain itu, Su Fang mulai membina para alkemis untuk menyempurnakan ramuan polaritas Sejati Yin Yang. Pil kutub Sejati Yin yang sangat berguna untuk budidaya Dewa Biasa. Su Fang ingin menggunakan pil ini untuk mengembangkan alam surga Fang. Bahan pil ekstrim Sejati Yin yang sangat biasa dan relatif mudah untuk disempurnakan. Selain itu, unik dan tidak perlu takut orang lain menirunya. Sekitar 100 tahun berlalu. Organisasi pembunuh, Soules, di bawah kendali roh primordial kedua, menyusup ke Sekte Biduk, Sansekerta, dan kekuatan lainnya dan mengirimkan kembali segala macam informasi berguna. Kiel 11 Setelah Su Fang membalas dendam pada Sekte Biduk dan Sansekerta, meskipun mereka tidak berani melakukannya secara terbuka, mereka terus-menerus melakukan gerakan kecil dalam kegelapan. Sekte Biduk adalah kekuatan bawahan klan Luo, dan bahasa Sansekerta didukung oleh bahasa Sansekerta dunia Dewa Kuno. Oleh karena itu, Sekte Biduk memiliki hubungan yang mendalam dengan kekuatan besar lainnya di Surga Hunyuan. Karena aktivitas rahasia mereka, banyak vaksi besar di alam Surga Hunyuan sangat muat dengan Su Fang. Meskipun mereka tidak berani mengambil tindakan drastis, mereka tetap mengisolasi alam Surga Su Fang. Alam Surga Hunyuan adalah domain bintang yang baru dibuat. Jika alam Surga Su Fang diisolasi, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan pijakan di alam Surga Hunyuan di masa depan. Tentu saja, Sekte Biduk dan Sansekerta tidak akan menyerah. Di masa depan, mereka pasti tidak akan berani secara terbuka menargetkan alam Surga Su Fang. Mereka pasti akan terus melakukan gerakan kecil untuk menekan dan melemahkan alam Surga Su Fang. Kekuatan Saya tidak bisa selalu bertanggung jawab atas alam Surga Su Fang, dan saya tidak bisa mengembangkan alam Surga Su Fang sendirian. Su Fang mulai membuat rencana jangka panjang untuk alam Surga Su Fang. Namun, faksi-faksi besar di alam semesta memiliki fondasi yang sangat dalam, tidak seperti kekuatan yang terbentuk secara tergesa-gesa seperti alam Surga Su Fang. Tidak mudah memperbaiki hubungan dengan mereka. 200 tahun berlalu. Pada hari ini, seorang lelaki tua berjubah tahu dengan tanda Surga Wibiru dan putih keluar dari Yuan Tiamong dan langsung menuju alam Surga Su Fang. Dia adalah penguasa Pil Tower yang baru, ahli alkimia dari klan Ilahi Duanmu. Su Fang meminta seseorang untuk menyajikan teh roh untuknya, lalu bertanya dengan heran, Tuan Duanmu, mengapa Anda secara pribadi ada di sini? Orang tua dari klan Ilahi Duanmu mendengus. Kamu adalah orang suci dari Yuan Tiamong, jenius di atas alam Surga. Statusmu bahkan lebih kuat daripada Overgods. Bagaimana mungkin aku tidak datang ke sini secara pribadi? Karena Duanmu Renji, Su Fang dan klan Ilahi Duanmu hampir menjadi musuh. Untungnya, klan Ilahi Duanmu menyelesaikan konflik tepat waktu, dan bahkan mengirim Duanmu Renji ke jurang iblis kuno untuk berlatih sebagai hukuman guna meredakan kemarahan Su Fang. Orang tua dari klan Ilahi Duanmu tampak tidak senang, tapi dia tidak memiliki rasa permusuhan. Su Fang berkata dengan sangat sopan, Tuan Duanmu, jika Anda mempunyai instruksi, Anda cukup menggunakan token Anda untuk menyebarkannya. Saya tentu saja akan mengunjungi Anda. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda datang ke sini secara pribadi? Orang tua dari klan Ilahi Duanmu menganggup puas. Selama upacara pemilihan menara Pil, Anda menyempurnakan Pil respons surga, yang berguna untuk budidaya penguasa, tetapi Pil itu direnggut oleh hanya penguasa Dao. Banyak Overgod datang ke Pil Tower untuk menanyakan kapan Heaven's response Pil akan dijual. Saya tidak punya pilihan selain datang dan bertanya kepada Anda apakah Anda masih dapat menyempurnakan Pil respons surga. Selama upacara pemilihan menara Pil, Su Fang telah menyempurnakan Pil respons surga di depan semua orang. Bukan hanya Pil akumulasi roh, tapi juga menarik kesengsaraan petir. Bahkan hanya penguasa Dao yang secara pribadi telah mengambil tindakan, mengabaikan status mereka, untuk merebut Pil respons surga. Ketenaran Pil respons surga telah menyebar di kalangan Overgods. Siapa yang tidak menginginkannya? Seng Wu Ji dan Mo Tiangong sesekali bertanya kepada Su Fang tentang Pil respons surga. Namun, menyempurnakan Pil respons surga membutuhkan buah dari kayu bodi pencerahan. Sekalipun mereka punya poin, mereka tidak bisa membelinya, jadi Su Fang tidak bisa berbuat apa-apa. Su Fang awalnya berencana untuk menunggu sampai dia memasuki Istana Surgawi Primordius sebelum pergi ke menara Pil untuk mengunjungi lelaki tua dari klan Ilahi Duan Mu dan melihat apakah dia dapat membeli buah kayu bodi pencerahan sejati. Dia tidak pernah membayangkan bahwa lelaki tua itu akan mengunjunginya secara pribadi. Setelah berpikir sejenak, Su Fang menjawab, jika saya memiliki buah kayu bodi pencerahan, seharusnya tidak sulit untuk berhasil menyempurnakan Pil respons surga. Namun, itu hanya jenis biasa. Kemungkinan pemurnian Pil akumulasi roh atau Pil ilahi kesengsaraan petir tidak terlalu tinggi. Tetua klan Ilahi Duan Mu berkata dengan tenang, klan Ilahi Duan Mu bersedia membayar mahal untuk membeli formula Pil respons surga darimu. Santo, tolong sebutkan harganya. Su Fang tersenyum malu-malu. Tuan Duan Mu, Anda harus tahu bahwa bagaimana saya bisa menjualnya dengan mudah. Saya masih harus mengandalkan Pil respons surga untuk mendapatkan poin prestasi. Saya tidak akan mempertimbangkan untuk menjual formula pil. Tetua klan Ilahi Duan Mu menatap Su Fang. Aku tahu kamu tidak semudah itu untuk dibodohi. Kamu tidak akan menjual formula pil dengan mudah. Baiklah, saya akan langsung ke intinya. Klan Ilahi Duan Mu bermaksud untuk bekerja sama denganmu dalam memurnikan pil. Klan Ilahi Duan Mu akan menyediakan bahan-bahan untuk menyempurnakan Pil respons surga, dan Anda akan bertanggung jawab untuk menyempurnakan pil tersebut. Bagaimana kita membagi keuntungannya? Klan Ilahi Duan Mu akan menyediakan 10 set bahan-bahan. Orang suci hanya perlu memberikan 3 pil respons surga kepada klan Ilahi Duan Mu. Klan Ilahi Duan Mu tidak akan peduli dengan sisanya. Kondisi klan Ilahi Duan Mu tidaklah buruk. Tidak mungkin untuk memurnikan pil setiap saat. Banyak bahan yang pasti akan habis. Tingkat keberhasilan seorang alkemis pada umumnya adalah sekitar 50% hingga 60%. Tingkat keberhasilan seorang ahli alkimia adalah 1 hingga 2 kali lebih tinggi. Dengan kata lain, tingkat keberhasilan Su Fang 40% lebih tinggi. Dia akan bisa mendapat untung. Itu kesepakatan. Su Fang langsung menyetujuinya. Tetua klan Ilahi Duan Mu adalah seorang alkemis terkemuka. Menurutnya, dengan keterampilan alkimia Su Fang saat ini, tingkat keberhasilannya paling banyak 50%. Terlebih lagi, pil respon surga adalah pil kuno yang sangat sulit untuk dimurnikan. Tingkat keberhasilan 40% sudah cukup baik. Kondisi klan Ilahi Duan Mu jelas bagus. Dia tidak tahu bahwa keberhasilan Su Fang dalam menyempurnakan pil respon surga tidak ada hubungannya dengan keterampilan alkimia miliknya. Itu terutama adalah pemahaman Su Fang tentang Dao Surgawi, tubuh sejati penakluk naga, dan kekuatan dunia Yin Yang. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan Su Fang mencapai 80%. Su Fang yakin bahwa dia memiliki tingkat keberhasilan setidaknya 60% dalam menyempurnakan pil respon surga. Jika dia memurnikan lebih banyak pil, tingkat keberhasilannya pasti akan meningkat satu tingkat lagi. Selain itu, tetua klan Ilahi Duan Mu tidak akan pernah membayangkan bahwa Su Fang tidak hanya dapat menyempurnakan pil respon surga, tetapi dia juga dapat menyempurnakan pil akumulasi roh dan pil Ilahi Kesengsaraan Guntur. Hanya saja tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Su Fang pasti akan mendapat untung. Selain itu, bekerja sama dengan klan Ilahi Duan Mu pasti akan sangat membantu perkembangan Su Fang di masa depan. Bagaimanapun, klan Ilahi Duan Mu adalah klan Ilahi Kuno di dunia Ilahi Kuno, dan mereka ahli dalam bidang alkimia. Setelah kedua belah pihak sepakat, tetua klan Ilahi Duan Mu memberi Su Fang bahan yang cukup untuk menyempurnakan seribu pil respon surga. Di antaranya adalah buah dari pohon bodi pencerahan. Selain itu, tetua klan Ilahi Duan Mu memberi Su Fang kuali obat dengan kualitas terbaik. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, dia dapat dengan mudah mengendalikan artefak ilahi tingkat kerajaan. Dia bahkan bisa mengendalikan artefak ilahi setengah ciptaan. Namun, pemurnian pil adalah proses yang sangat panjang yang menghabiskan roh primordial, kekuatan Dharma, dan roh primordial seseorang. Semakin tinggi kualitas kuali, semakin baik. Kuali tingkat tertinggi milik Su Fang cocok untuk memurnikan pil. Setelah mengirim tetua klan Ilahi Duan Mu, Su Fang mulai menyempurnakan pil respon surga. Pada saat yang sama, dia menginstruksikan para alkemisnya untuk menyempurnakan ramuan kutub sejati Yin Yang. Pada awalnya, seperti yang diharapkan Su Fang, dia hanya berhasil enam atau tujuh kali dari setiap sepuluh set materi. Seiring dengan meningkatnya jumlah penyulingan pil, tingkat keberhasilan Su Fang secara bertahap meningkat, dan akhirnya stabil pada tujuh puluh persen. Ini berarti tiga dari sepuluh set bahan terbuang sia-sia. Klan Ilahi Duan Mu memperoleh tiga pil, dan Su Fang memperoleh empat pil respon surga saja. Sekitar tiga ratus tahun kemudian, Su Fang menghabiskan tiga ribu tahun dalam formasi krono yang dia buat. Akhirnya, semua bahan untuk seribu set pil respon surga telah habis. Secara total, Su Fang telah memurnikan lebih dari enam ratus pil dari seribu set bahan. Lebih dari tiga ratus pil diberikan kepada Su Fang. Tiga ratus pil respon surga tidaklah banyak, tetapi nilainya sangat tinggi sehingga Su Fang tidak dapat memperkirakannya. Yang lebih mengejutkan Su Fang adalah tujuh dari pil respon surga adalah pil akumulasi roh, dan kemanjurannya lebih dari sepuluh kali lipat dari pil respon surga biasa. Ada juga pil akumulasi roh yang menarik kesengsaraan guntur, sama seperti di kontes seleksi pagoda pil. Pil respon surga yang telah dibaptis oleh kesengsaraan guntur memiliki efek tertentu pada yang mulia penguasa. Nilainya ribuan atau bahkan puluhan ribu kali lipat dari pil respon surga biasa. Su Fang sudah punya rencana bagaimana menangani pil ini. Dia mengeluarkan jimat rune dan menghubungi Soverein Sang Kiyu. 2260 Su Fang bisa mendengar kelelahan dalam suara Kaisar Sang Kiyu. Dia terkejut. Kaisar Sang Kiyu, apa yang terjadi? Tidak ada. Aku baru saja menemui hambatan dalam kultifasiku. Mari kita bicarakan masalahmu. Karena kamu berinisiatif mencariku, itu pasti menjadi masalah besar. Kaisar Sang Kiyu tidak banyak bicara. Eksistensi kuat seperti dia tidak lagi berusaha untuk menjadi yang teratas di dunia, tetapi untuk melampaui langit dan bumi. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dipahami Su Fang saat ini. Aku baru saja memurnikan pil. Sebelum Su Fang selesai berbicara, suara tidak senang guru penguasa Sang Kiyu datang dari jimat rune. Meskipun alkimia berguna untuk kultifasi Anda, pada akhirnya itu hanya tambahan. Jangan buang terlalu banyak energi untuk itu. Ya, Su Fang sangat tertekan. Dia hanya bisa menahannya sambil gemetaran. Kemudian dia berkata, saya telah menyempurnakan pil surga. Itu adalah pil akumulasi roh, dan juga telah melalui kesengsaraan petir. Hah, suara dari jimat rune tiba-tiba menjadi cemas. Apakah itu pil yang kamu sempurnakan pada upacara pemilihan pagoda pil? Pil yang pertama kali dibuat Yu Dao? Ya, kualitasnya sedikit lebih baik dari yang saya perbaiki terakhir kali. Saya berencana memberikannya kepada Kaisar Sang Kiyu. Kaisar Sang Kiyu dapat menggunakannya untuk memberi penghargaan kepada bawahanmu. Su Fang sudah setengah mengucapkan kata-katanya. Tiba-tiba, sebuah aura datang dari kehampaan dan dengan cepat memadat menjadi gambaran Kaisar Sang Kiyu. Kemudian, ia berubah menjadi Kaisar Sang Kiyu yang hidup. Tanpa diduga, Sang Kiyu meninggalkan Yuan Tiamong dan datang ke dunia Fang Tian. Su Fang tergagap, Kaisar Sang Kiyu, kamu. Kaisar Sang Kiyu berkata dengan tidak sabar, di mana pilnya? Coba saya lihat. Su Fang dengan cepat mengeluarkan pil surga yang disegel di dalam botol giok. Kaisar Sang Kiyu langsung mengambilnya ke tangannya. Dia mengeluarkan pil surga dari botol giok. Cahaya ilahi Kaisar Sang Kiyu menyapu pil tersebut. Setelah memeriksanya dengan cermat, matanya yang dalam bersinar dengan sedikit cahaya. Lalu dia menatap Su Fang dengan mata cerah. Pil ini sangat berguna bagi saya. Ini akan meningkatkan peluang saya untuk menembus kemacetan. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Su Fang menangkupkan tinjunya dan berkata, Di Zun Senior selalu menjaga murid ini dengan baik. Murid ini berasal dari latar belakang yang sederhana dan tidak memiliki harta apapun untuk dipersembahkan kepada senior di Zun. Pil penanggap surga ini hanyalah sebuah tanda kecil sebagai penghargaanku. Su Fang, kamu sangat baik. Kaisar ini benar-benar tidak salah menilaimu. Kaisar Sang Kiyu memandang Su Fang dengan setuju, mengangguk, dan kemudian menghilang ke dalam kehampaan. Setelah itu, Su Fang meninggalkan dunia surga persegi dan membawa penguasa domain King Kiong dan Fan Ming untuk mengunjungi berbagai alam dan kekuatan ilahi di dunia surga Hunyuan. Dia berharap bisa lebih dekat dengan mereka dan mencegah Square Heaven World terisolasi di masa depan. Karena status khusus Su Fang, para pemimpin kekuatan besar di permukaan sangat sopan, tetapi kenyataannya, mereka menjaga jarak. Su Fang tidak dapat menemukan cara yang baik untuk mengatasi situasi ini. Bagaimanapun, fondasi alam surga masih dangkal. Mereka hanya bisa melakukannya dengan lambat. Pada hari ini, Su Fang datang ke Balai Hukuman. Kepala Balai Hukuman, lelaki tua dari rakyat Kekaisaran, sekarang takut pada Su Fang. Selama Su Fang muncul, tidak ada hal baik yang akan terjadi. Namun, identitas Su Fang luar biasa, jadi dia harus bertemu dengannya. Melihat Su Fang, kepala Balai tersenyum pahit dan berkata, Putra Suci Su Fang, jangan bilang kamu ingin Balai Hukuman membantumu menagih hutangmu lagi. Jika saya berhutang di masa depan, tentu saja saya akan merepotkan Anda, Hallmaster. Su Fang terkekeh. Kepala Balai Hukuman merasakan kepalanya membengkak. Su Fang melanjutkan, aku telah menimbulkan banyak masalah bagi Balai Hukuman. Di masa depan, aku harap kau akan mengurus dunia surga persegi. Aku tidak punya apa-apa untuk membalas budimu, tapi aku akan memberimu pil untuk mengekspresikannya. Penghargaanku. Sebuah pil. Ketua Aula dari Aula Hukuman menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia adalah seorang ahli overgod. Apa gunanya pil? Putra Suci Yuan Tiangong ini sungguh murah hati. Kill 11. Kemudian, ketua Aula Hukuman tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ekspresinya sedikit berubah, mungkinkah? Pil respons surga. Su Fang menganggup, ya, itu adalah pil respons surga. Dia mengeluarkan botol giyok, yang didukung oleh Suan Guang, dan perlahan-lahan terbang ke Hall Master of Punishment Hall. Kepala Balai mengambil botol giyok dan dengan hati-hati mengeluarkan pil emas gelap dari botol. Suara mendesing. Begitu pil itu muncul, ia akan terbang. Pil pengumpul roh. Ketua Aula dari Aula Hukuman terkejut dan tercengang. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan gelombang kekuatan suci untuk membelenggu pil tersebut. Pil pengumpul roh, ini benar-benar pil pengumpul roh. Kepala Balai dengan hati-hati merasakan pil itu, dan matanya bersinar terang. Kemudian, dia memandang Su Fang dan berkata dengan tidak percaya, Putra Suci Su Fang, kamu benar-benar ingin memberikan pil penanggap surga pengumpul roh ini kepadaku. Setelah menerima konfirmasi Su Fang, Ketua Aula Hukuman buru-buru menyimpan pilnya. Dia sangat senang. Pil respons surga bukanlah pil yang dibutuhkan para dewa untuk budidaya mereka seperti esensi ilahi atau pil suci penciptaan. Pil tersebut tidak memakan banyak konsumsi, namun pil tersebut memiliki efek yang tidak dapat dibandingkan dengan pil lain bagi para lord untuk menembus kemacetan dan memahami jalan surga. Master Aula dari Aula Hukuman lahir di kalangan kekaisaran, jadi dia secara alami tidak kekurangan pil dan sumber daya. Namun, begitu dia menemui hambatan dalam budidayanya, itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan oleh pil biasa. Pil penanggap surga pengumpul roh ini akan mempunyai efek tak terduga pada kultifasinya. Bahkan akan mempengaruhi pencapaian kultifasinya di masa depan. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Kemudian, Ketua Aula Hukuman berjanji kepada Su Fang, Putra Suci Su Fang terlalu sopan. Anda adalah seorang jenius tiada taraf yang dihargai oleh keberadaan tertinggi klan saya. Saya lahir di masyarakat kekaisaran. Anda dan saya adalah keluarga. Haha, mulai sekarang, urusan alam surga akan menjadi urusanku. Terima kasih, Tuan Balai. Su Fang telah mencapai tujuannya. Dia bangkit dan hendak pergi. Kepala Balai Hukuman tiba-tiba berkata, Putra Suci Su Fang, apakah ada berita dari klan Luo baru-baru ini? Klan Luo. Su Fang terkejut. Jelas sekali bahwa Kepala Balai Hukuman telah menerima kabar dan secara khusus datang untuk mengingatkan Su Fang. Setelah apa yang disebut, rekonsiliasi, antara klan Luo dan Su Fang gagal, yang mulia kaisar Xiao Wanting, yang bertanggung jawab atas hukuman di Yuan Tianong, secara pribadi mengeluarkan perintah untuk menangkap Luo Singtian. Yang menunggunya adalah hukuman berat di Yuan Tianong. Namun, klan Luo pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Tidak ada yang tahu balas dendam seperti apa yang akan mereka lakukan. Meskipun ketua Aula Hukuman tidak mengatakannya dengan jelas, Su Fang menjadi waspada. Setelah meninggalkan Aula Hukuman, Su Fang menghubungi Seng Wu Ji dan Mo Tianong. Ketika mereka mengetahui bahwa Su Fang telah menyempurnakan pil respons surga, mereka segera bergegas ke alam surga. Su Fang memberi mereka masing-masing dua pil respons surga yang mengandung roh. Sepuluh pil respons surga biasa, tentu saja, gratis. Hal ini membuat Seng Wu Ji dan Mo Tianong sangat senang. Su Fang tidak menggunakan pil respons surga yang tersisa. Dua pil respons surga yang mengandung roh semuanya diberikan kepada Su Hansin. Selain itu, dia juga memberinya seratus pil respons surga biasa. Su Hansin sedang mencoba menerobos ke tahap integrasi jalur. Pil heaven responding secara alami sangat berguna baginya. Ada pun pil respons surga yang telah dibaptis oleh kesengsaraan guntur, itu sedikit sia-sia baginya. Oleh karena itu, dia memberikannya kepada Yang Mulia Kaisar Sang Kiu. Su Hansin secara alami tidak menggunakan seratus pil respons surga biasa. Su Fang memberikannya padanya sehingga dia bisa menggunakannya untuk memenangkan hati klan kuno Phoenix Su Chi. Selain itu, dia memberi Fan Ming, penguasa Kuba Biru, Zhu Yan Jun, Cixiao Senjun, dan penguasa alam bintang Bilou masing-masing dua pil respons surga biasa. Setelah itu, Su Fang menghubungi klan ilahi Duan Mu dan memberi mereka 300 pil respons surga seperti yang dijanjikan. Klan ilahi Duan Mu menguji pil respons surga dan menemukan bahwa kualitas pil respons surga yang disempurnakan oleh Su Fang jauh lebih tinggi dari yang diharapkan. Baru setelah itu, dia benar-benar lega dan terus bekerja dengan Su Fang. Karena keterbatasan bahan, pil respons surga tidak dapat disuling dalam jumlah banyak seperti pil lainnya. Mereka dapat dengan mudah dimurnikan dalam jumlah puluhan ribu atau bahkan jutaan. Klan ilahi Duan Mu hanya dapat menyediakan seribu set bahan untuk menyempurnakan pil respons surga setiap kali dan memberikannya kepada Su Fang sehingga dia dapat terus menyempurnakan pil respons surga. Su Fang menggunakan 100 tahun lagi untuk menyempurnakan sejumlah pil respons surga. Selain itu, dia juga melatih lebih dari 10 alkemis yang bisa menyempurnakan pil kutub sejati yin yang tingkat menengah. Selama waktu ini, sebuah berita mengejutkan alam surga Hunyuan. Hal ini juga mengejutkan orang-orang di Yuan Tiamong. Master Balai Hukuman Alam Surga Hunyuan, seorang lelaki tua dari bangsa Kekaisaran, telah mengasingkan diri selama 100 tahun dan menerobos kemacetan yang telah membelenggunya selama 50 juta tahun. Dia telah berhasil menembus level penguasa tingkat menengah. Di tingkat penguasa, setiap langkah kecil ke depan sangatlah sulit. Jika seseorang mengalami hambatan, perjalanan kultifasinya akan terhenti. Kecuali jika seseorang mengalami pertemuan yang tidak disengaja, akan sangat sulit untuk menerobos. Master Punishment Hall, yang berasal dari masyarakat Kekaisaran, sudah menyerah untuk mencoba menerobos ke level yang lebih tinggi. Di luar dugaan, ia berhasil menerobos hanya dalam waktu 100 tahun. Tentu saja, dia telah menghabiskan lebih dari 100 tahun dalam formasi yang diciptakan oleh kemampuan ilahi Passage of Time. Terobosan pembangkit tenaga listrik tingkat raja tidak cukup untuk menimbulkan keributan. Yang mengejutkan banyak pembangkit tenaga listrik adalah bahwa Master Punishment Hall sendiri mengatakan bahwa alasan dia bisa menembus kemacetan adalah karena pil respons surga milik Sufang. Dalam waktu singkat, reputasi Heaven Responding Pils melejit. Dewa manakah yang berada di atas alam integrasi jalan yang tidak berebut untuk mendapatkan mereka? Pil respons surga yang dijual oleh klan ilahi Duanmu di Aula Alpha masing-masing diberi harga 10 ribu poin prestasi. Hanya dalam satu jam, semuanya terjual abis. Klan ilahi Duanmu segera memutuskan untuk tidak menjual pil respons surga lagi. Sebaliknya, mereka akan melelangnya di Alpha Hall. Setelah beberapa kali lelang, Heaven Responding Pils dijual dengan harga setinggi langit. Rekor lelang tertinggi adalah 80 ribu poin prestasi untuk satu pil respons surga, yang lebih mahal daripada beberapa benda spiritual ciptaan. Su Fang sedang sibuk membuat pengaturan untuk alam surga kotak dan tidak menyadari apa yang terjadi di Aula Alpha. Setelah semuanya diatur, Su Fang dan Suan Xin bersiap untuk kembali ke Yuan Tiamong. Tanpa diduga, lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik datang mengunjungi mereka pada hari ini. Semua pembangkit tenaga listrik ini adalah tokoh besar dari berbagai kekuatan di alam surga persegi. Basis budidaya terendah berada di ranah Pat Integration. Ada juga pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang merupakan seorang kultifator keliling. Bahkan tokoh besar dari klan Yin datang ke alam surga persegi secara langsung. Dia adalah tokoh dikdaya Tiada Taraf yang tinggal selangkah lagi untuk menjadi yang mulia penguasa. Su Fang telah mengunjungi kekuatan tempat pembangkit tenaga listrik ini berasal sebelumnya. Namun, pembangkit tenaga listrik ini tidak ramah dan tidak dingin. Beberapa dari mereka bahkan tidak muncul dan membiarkan petinggi lainnya berurusan dengan Su Fang. Su Fang tidak menyangka mereka akan berinisiatif mengunjunginya. Terlebih lagi, mereka semua sangat sopan. Ini mengejutkan dan mengejutkannya. Terima kasih telah menonton!